Yang Murni, Sedikit Yang Murni Ketika Master Gadli Diviner berbicara, Yun Heyao dan para pemimpin Cloud Abyss lainnya terbangun dari ekstasi mereka. Wajah mereka masih terlihat tidak percaya. Bahkan Daulor di tahap formasi jiwa ingin memadatkan sedikit yang murni tetapi tidak dapat mencapainya. Bagi beberapa makhluk sempurna tahap jiwa baru lahir seperti mereka, rasanya seperti kue yang jatuh dari langit. Bahkan jika tidak ada keuntungan lain, ini saja sudah membuat perjalanan ini berharga. Pada saat itu, Baskom berisi air dingin tiba-tiba disiramkan ke atas kepala mereka. Jangan merayakannya terlalu dini, semuanya. Pure yang bagus, tapi itu hanya berguna jika kamu bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Tuan Gadli Diviner berbicara perlahan. Itu tidak lagi sekuat saat dia mengirimkan suaranya. Sebaliknya, itu seperti mata air jernih yang mengalir di hati setiap orang. Selama kamu masih hidup, yang murni ini bisa menyelamatkanmu dari kerja keras bertahun-tahun. Jalan keabadian tidaklah palsu, tapi jika kamu mati. Pada titik ini, Guru Dewa Diviner tidak mengatakan apapun. Dia tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Semua orang terkejut, dan ketika mereka sadar, mereka menyadari bahwa mereka berada dalam situasi berbahaya. Sambil membungku hormat, mereka menghilangkan kegembiraan di wajah mereka dan memancarkan perasaan ilahi mereka. Begitu mereka menyebarkan indera ilahi mereka, Yun Hayao dan yang lainnya tampak terkejut seolah-olah mereka telah menemukan sesuatu. Mereka berbalik dan melihat Zhang Fan, Su Tong, dan yang lainnya sudah memasang ekspresi serius di wajah mereka. Jelas sekali, mereka telah menemukan sesuatu yang salah sebelum mereka menemukannya. Dalam suasana yang tiba-tiba menindas, Yun Hayao mau tidak mau bertanya, Rekan Daois Zhang, Senior Su Tong, ini. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Su Tong melanjutkan, tiga nafas yang lalu, mereka sudah menghilang. Ya, Zhang Fan juga mengangguk, menunjukkan bahwa Su Tong mengatakan yang sebenarnya. Yang baru lahir jiwa yang sempurna yang telah memasuki dunia rahasia dari seluruh alam cloud bergerak maju setelah transmisi guru Godly Diviner. Begitu mereka berpindah, seolah-olah mereka telah menguap dari dunia. Mereka menghilang tanpa jejak dari jangkauan indera ilahi mereka. Jika hanya satu orang, mereka mungkin telah menguasai beberapa teknik terbang terbaik seperti teknik transformasi pelangi Zhang Fan. Namun mustahil bagi semua orang untuk melakukannya. Tanah misteri gerbang surgawi tidaklah sesederhana itu, kata ahli matematika luar biasa itu dengan penuh arti. Ini baru permulaan. Ketika Zhang Fan mendengar ini, dia sepertinya melihatnya secara sengaja atau tidak sengaja. Dia segera mengalihkan pandangannya dan dengan hati-hati menjelajahi lingkungan sekitarnya. Pada saat ini, aura membara yang menyulut jiwa yang baru lahir dan mengubahnya menjadi setitik yang murni telah menghilang. Dunia yang luas menjadi sunyi senyap. Keheningan yang mematikan ini tidak hanya mengacu pada keheningan, tetapi juga perasaan aneh akan kehidupan yang hilang sama sekali. Rasanya seolah-olah mereka telah sampai di dunia yang telah berakhir, dan segalanya berada di ambang ketiadaan. Mulai sekarang, kita harus berpisah, dan itu tergantung pada kemampuan kita sendiri. Hidup dan mati terserah takdir. Tuan Peramal Dewa menepuk bagian belakang kursi rodanya, dan segera setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, Peramal Dewa Tuan mendorong kursi roda itu ke depan, dan kedua pria serta kursi roda itu menghilang ke udara. Selain Sutong yang telah menduga hal ini, yang lain mengangkat alis mereka, dengan jelas memahami kemana guru penyempurna jiwa baru lahir lainnya menghilang. Senior Sutong, apakah kita benar-benar tidak dapat meminjam kekuatan satu sama lain selama sisa perjalanan? Master Isklud abis tidak menunggu Yun Heyao berbicara kali ini, dan dengan tidak sabar bertanya pada Sutong. Saat dia menanyakan hal ini, dia tidak lupa melirik Zhang Fan. Tampaknya rencana awal mereka untuk meminjam kekuatan Zhang Fan untuk mendapatkan harta karun itu akan sia-sia. Itu benar. Ekspresi Sutong juga menjadi serius. Jelas perjalanan selanjutnya tidak akan mudah baginya. Saat dia merenung, dia melanjutkan, tidak ada seorang pun yang pernah mencapai akhir dari jalan ini, dan tidak ada yang tahu secara spesifik. Kita hanya tahu bahwa begitu kita masuk, kita hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk maju, dan kita tidak bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Setelah jeda, seolah-olah dia telah tenggelam dalam ingatannya, Sutong melanjutkan setelah beberapa saat. Saat itu, praktisi kemampuan ilahi agung dan para ahli dari ras surgawi yang datang bersamaku menganalisis bahwa hanya ada tiga jalan untuk meninggalkan tempat ini. Tempatkan hidup atau untuk mendapatkan Cloud Vault. Ada sebanyak tiga jalur. Yun Heyao dan yang lainnya senang pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat ekspresi serius di wajah Sutong tidak hilang sedikitpun, mereka mengerti bahwa tidak satu pun dari tiga jalan itu mudah untuk diambil. Jalan pertama adalah musuh yang kuat menyerang alam awan dan mengguncang sumber energi dunia. Alam rahasia gerbang surgawi akan mengusir semua orang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menstabilkan alam awan. Jalan pertama yang dibicarakan Sutong, tentu saja, adalah alasan mengapa sekelompok ahli yang memasuki alam rahasia gerbang surgawi dapat pergi hidup-hidup. Terakhir kali gerbang surgawi dibuka, itu juga ketika alam dewa darah menyerbu alam awan. Tentu saja, kebetulan seperti itu tidak akan terjadi sekarang, jadi jalan ini tidak lagi praktis. Apalagi, melihat Sutong sepertinya tenggelam dalam kenangan, Yun Heyao mau tidak mau bertanya. Apalagi, Sutong tersenyum tipis, dan berkata, seseorang dapat sepenuhnya mematahkan kekuatan alam rahasia gerbang surgawi, atau Cloudfall telah diambil oleh orang lain. Selama salah satu dari keduanya bisa tercapai, semua orang yang belum meninggal bisa pergi. Ketika Sutong selesai berbicara, wajah semua orang menjadi pucat. Maksudnya sangat jelas. Berdiri di sini, siapa di antara mereka yang bukan sosok yang maha kuasa. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksudnya? Yang pertama mengharuskan harus ada ahli yang menentang surga di antara mereka yang memasuki tempat ini, sedangkan yang kedua mengharuskan mereka datang dengan tangan kosong dan melalui semua masalah itu dengan sia-sia. Yang pertama benar-benar tidak pasti, dan tidak ada yang tahu apakah ada orang yang bisa melakukannya. Hanya dari nada suara Sutong saja, terlihat jelas bahwa itu sangat sulit. Yun Hei Yao dan yang lainnya sadar diri, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa satu-satunya kemungkinan bagi mereka adalah melalui berbagai ujian di sini dan berusaha untuk datang lebih awal dari yang lain. Hanya dengan begitu peluangnya kecil. Terima kasih atas bimbinganmu, Senior Sutong. Kami akan pergi dulu. Setelah memahami ini, Yun Hei Yao dan yang lainnya tidak ingin berlama-lama lagi. Mereka buru-buru mengucapkan beberapa patah kata, lalu mengaktifkan energi spiritualnya dan melesat ke langit. Sama seperti peramal luar biasa sebelumnya, mereka merobek langit dan terbang kurang dari 3 hingga 5 meter jauhnya. Seolah-olah mereka merobek kehampaan dan memasuki kekacauan utama, menghilang di depan Zhang Fan dan Sutong. Mereka pasti sedang terburu-buru. Zhang Fan tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan ketergesaan seperti yang dimiliki lima pemimpin Cloud Abyss dan yang lainnya. Hahaha, Sutong tertawa terbahak-bahak. Teman kecil, kamu pasti tidak sedang terburu-buru. Apakah kamu tidak takut harta karun itu akan diambil oleh orang lain? Melihat senyum lucunya, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya mendapatkannya, saya beruntung. Jika tidak, itu adalah takdir saya. Selanjutnya, jika harta karun itu diperoleh dengan begitu mudah, dan jika alam rahasia gerbang surgawi mudah untuk dilewati, ini bukan giliran kita. Ada banyak sekali pahlawan di masa lalu, dan tidak satupun dari mereka yang mudah untuk dihadapi. Sutong tidak berkomentar dan berkata, bagi kami, itu wajar saja. Tapi bagimu, teman kecil, itu adalah masalah yang berbeda. Oh, aku ingin mendengar detailnya. Zhang Fan melihat kekejauhan. Yang dia lihat hanyalah keheningan. Para ahli di awan tidak bisa dibedakan. Seolah-olah dunia adalah binatang raksasa yang melahap segalanya. Kamu berbeda, Sutong berkata dengan tajam. Mungkin, alam rahasia gerbang surgawi ditinggalkan untukmu. Siapa yang tahu? Hahaha, aku pergi. Suara Sutong memasuki telinganya. Zhang Fan mengangkat alisnya. Saat dia hendak menanyainya, Sutong sudah tertawa dan melangkah keluar, menghilang ke dalam kehampaan. Sepertinya dia mengetahui sesuatu. Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Apapun kebenarannya, selama dia berhasil menembus kabut, secara alami dia akan bisa melihat kebenarannya. Dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Pada saat itu, lingkungan sekitar kosong. Sejauh mata memandang, tak ada suara apapun. Tidak ada orang lain. Selain dia, semua orang sudah masuk. Baiklah, saya ingin melihat apa yang hebat tentang alam rahasia gerbang surgawi. Zhang Fan tersenyum. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi pelangi yang menembus kehampaan dan menghilang. Langit dan bumi berputar. Udara panas naik dan cahaya merah menyelaukan memenuhi dunia. Zhang Fan berjalan maju selangkah demi selangkah. Panjang tiap langkah sama, dan frekuensinya tidak berubah. Seolah-olah dia sedang mengukur tanah di bawah kakinya. Pada saat itu, dia terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Dia tinggi, tingginya lebih dari 10 kaki. Otot-ototnya yang padat menonjol, dan kulitnya berwarna perunggu. Tubuhnya terbungkus kulit binatang berwarna-warni. Dia membawa busur kasar dan memegang kapak batu di tangannya. Dia tampak seperti orang barbar yang pergi berburu. Dia memang keluar untuk berburu. Pada kulit binatang di bahunya, ada tanda putih tua yang sangat jelas terlihat. Tampaknya hal itu disebabkan oleh gesekan tali dalam waktu yang lama. Sekitar 100 kaki di belakangnya, seutas tali tebal yang terbuat dari kulit pohon jatuh ke tanah. Di ujung tali terdapat beberapa binatang yang diikat dengan tali. Kepala binatang buas ini semuanya patah. Rupanya tengkorak mereka langsung dihantam dengan tongkat. Mereka mati tanpa amarah. Menarik. Saya benar-benar menjadi orang barbar. Ekspresi yang tak terlukiskan muncul di wajah Zhang Fan. Sulit untuk membedakan apakah itu senyuman masam atau ekspresi mencela diri sendiri. Memikirkan bahwa dia, putra surgawi yang bermartabat dari suatu generasi, orang yang berumur panjang, sebenarnya telah menjadi seorang pemburu. Akhirnya melirik mangsa yang dia lempar ke tanah, Zhang Fan menundukkan kepalanya dan merenung. Begitu dia bangun, Zhang Fan diam-diam mengalaminya. Dia kurang lebih bisa memahami situasi saat ini. Tampaknya ada kekuatan khusus di dunia ini. Dia masih bisa merasakan keberadaan semua harta sihir, makhluk roh, avatar, del, tetapi semuanya itu ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, kekuatan yang dapat digunakan Zhang Fan saat ini hanyalah kekuatan spiritualnya sendiri. Apalagi dia sekarang berada di periode spirit solitude. Selain kekuatan khusus yang dimiliki roh primordial dibandingkan dengan jiwa yang baru lahir, kekuatan sebenarnya dari kekuatan spiritual tidak sebaik yang dimiliki oleh penggarap kesempurnaan jiwa baru lahir biasa. Jika ada keuntungan, tidak lebih dari dia masih bisa menggunakan bentuk Dharma gagak emas. Dibandingkan dengan kultifator lainnya, dia punya satu trik lagi. Panas sekali. Zhang Fan, yang sedang berpikir keras, tiba-tiba menghela nafas dan menyeka keringat di dahinya. Di saat yang sama, dia melemparkan kapak batu di tangannya. Saudara laki-laki. Kapak batu yang berat itu menghantam tanah dan menenggelamkan lubang yang dalam, yang menunjukkan betapa beratnya kapak itu. Zhang Fan tidak memperhatikan kapak batu itu. Sebaliknya, dia memandangi keringat di tangannya sambil berpikir. Karena dia telah mencapai kesuksesan besar dalam kultifasinya, dia tidak pernah merasakan keringat seperti hujan selama bertahun-tahun. Saat ini, perasaannya sangat aneh. Apa yang sedang terjadi? Kultifasi saya masih ada, tetapi saya bahkan tidak bisa menahan panasnya. Zhang Fan mendongak dan melihat matahari merah cerah di langit, hanya ingin memercihkan cahaya dan panas. 1202. Pasti ada misteri di balik panas ini. Mata Zhang Fan bersinar dengan cahaya dingin, yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang kasar dan buas saat ini. Tidak ada fanatisme di matanya, tetapi ketajaman yang tak terlukiskan. Siapa-siapa-siapa? Di sekujur tubuhnya, udara panas berwarna merah beriak seperti air. Dapat dilihat bahwa kekuatan spiritual melonjak hingga ekstrim. Pada saat ini, bahkan batu-batu di sampingnya akan terguncang hingga berkeping-keping. Namun, guncangan kekuatan spiritual itu tidak berarti apa-apa. Panas terus menyusup ke dalam tubuhnya, memaksanya berkeringat. Dari dalam hingga luar, ia merasa seperti akan terbakar. Langkah kaki Zhang Fan tidak berhenti, dan dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Saat jejak kakinya semakin jauh, pepohonan tua yang rimbun menghilang, bunga-bunga indah layu, rumput hijau layu, dan sungai serta mata air jernih mengering. Hualala, hualala. Langkah kaki Zhang Fan terhenti. Di depannya, ada sungai yang mengalir deras dan tak henti-hentinya. Sungai ini seakan mengalir melalui seluruh dunia. Sejak ia muncul di dunia ini, sungai itu telah mengalir deras di sekelilingnya. Namun saat ini, gelombang ini perlahan-lahan menunjukkan ketidakberdayaan. Suara derasnya air terjun itu berangsur-angsur mengecil, dan ketika memasuki telinga, suaranya cukup lemah, dan suara hantaman itu hampir seperti mengerang. Seluruh sungai menyusut dengan cepat, dari lebarnya ratusan kaki menjadi hanya beberapa kaki saja yang sempit, seolah-olah baru saja memasuki musim kemarau, dan sungai itu menjadi aliran kecil. Jatuh. Tepat di depan mata Zhang Fan, seekor ikan besar melompat keluar dari air. Saat hendak jatuh, sungai dengan cepat surut, dan jatuh tanpa daya ke dasar sungai yang terbuka, yang sekarang menjadi pantai. Awalnya, ia masih berjuang sekuat tenaga, ingin melompat kembali ke rumahnya. Namun, usahanya itu sia-sia dalam sekejap. Dalam sekejap mata, air sungai terakhir di pantai menguap, dan lumpur menjadi kering, lalu retak, dan akhirnya seluruh tanah berubah menjadi bubuk dan berserakan. Bersamaan dengan itu, ikan-ikan yang telah lama menjadi bubuk ikan dan kehilangan seluruh daging serta tulangnya pun berserakan. Adegan ini terus terjadi di mana-mana di dunia ini. Zhang Fan telah melihat banyak hal di sepanjang jalan, dan dia sudah mati rasa terhadapnya. Mungkinkah ini? Pada saat yang sama ketika sungai di depannya mengering seluruhnya, Zhang Fan tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke langit. Tanpa sepengetahuannya, matahari merah terang itu semakin menekan ke bawah. Matahari itu tampak seratus kali lebih terang di matanya, seolah-olah telah jatuh berkali-kali dalam waktu yang singkat dan akan jatuh dari langit. Dengan pikirannya, roh primordial Zhang Fan meledak bagai gunung berapi yang tak dapat dipadamkan. Burung gagak emas mengembangkan sayapnya dan berdiri dengan tiga kaki, menyapu seluruh dunia. Di atas kepala Zhang Fan, gagak emas berkaki tiga tampaknya telah merobek ruang dan turun ke dunia dengan tubuh aslinya, tanpa diduga memancarkan cahaya dan panas tanpa batas. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan seakan-akan melihat burung gagak emas yang telah menemaninya selama ratusan tahun bertumpang tindih dengan matahari merah, seakan-akan mereka adalah dua sisi mata uang yang sama. Itu benar-benar. Zhang Fan mengucapkan kata demi kata, sepuluh matahari melintasi langit, memperagakan kembali dunia. Dalam mitos tersebut, gagak emas muncul dan tenggelam saat matahari terbit dan tenggelam. Ada sepuluh matahari yang melintasi langit, membakar dunia, memusnahkan semua kehidupan, dan mengembalikannya ke dalam kekacauan. Matahari yang membawa cahaya dan vitalitas tak terbatas berubah menjadi teror tak terbatas pada saat ini, memusnahkan semua makhluk hidup di dunia. Segala yang ia lihat sepanjang perjalanan, matahari yang semakin rendah, panas yang semakin terik. Semuanya sangat mirip dengan apa yang ada dalam mitos tersebut. Tidak diketahui apakah gumaman Zhang Fan yang beresonansi dengan dunia, atau kemunculan burung gagak emas, tetapi matahari merah di langit tiba-tiba bergetar, dan kemudian langit timur bersinar terang, bersaing dengan matahari. Zhang Fan tiba-tiba menoleh dan mendengar auman naga itu. Auman naga yang sudah dikenalnya itu tidak memiliki kesombongan yang mendominasi karena ia adalah satu-satunya naga di dunia. Sebaliknya, ada semacam nada yang tunduk dan rendah hati, seolah-olah ia melayani tuannya. Dalam sekejap, sembilan bentuk naga merah menyala membelah langit timur, dan di belakang mereka, matahari merah baru, ditarik oleh kereta perang sembilan naga, naik ke titik tertinggi dengan kekuatan seorang raja. Dua matahari merah, berdampingan. Di dunia, panas terik yang memusnahkan semua kehidupan tiba-tiba berlipat ganda. Hahaha, ini benar-benar sepuluh matahari yang melintasi langit, aku tidak pernah menyangka akan benar-benar melihat pemandangan ini. Zhang Fan mula-mula tertegun, lalu dia tertawa keras, suaranya menggetarkan dunia. Dia mengerti bahwa pemandangan yang muncul di depannya jelas tidak sepenuhnya nyata, tetapi itu tidak mungkin merupakan evolusi kekuatan supernatural. Itu lebih seperti munculnya kembali ingatan. Dia tidak tahu apakah itu kenangan akan pohon fusang jauh di dalam lembah tang, atau pengalaman dari dunia ini sendiri, tetapi pada saat ini, pohon itu muncul dan terekspos dihadapannya. Pada saat yang sama, Zhang Fan kurang lebih memiliki beberapa tebakan tentang arti kata-kata perpisahan Sutong. Memikirkan hal ini, dia berhenti tertawa, dan tidak peduli dengan retakan di tanah, atau seberapa panas tanah itu, dia hanya duduk. Dia tidak duduk bersila, tetapi hanya memandang langit dengan santai. Waktu, pada saat ini, juga kehilangan semua makna. 3, 4, 5. Tiga mata-matahari besar di langit, secara bertahap, dari 2 hingga 9. 9 adalah angka ekstrim, dan juga yang ekstrim. Pada kondisi 9 matahari bersinar pada saat yang sama, dunia ini tampaknya telah mencapai batasnya. Hamparan yang tak terbatas terus runtuh, seolah-olah telah mencapai ujungnya. Begitu pula dengan pemandangan 9 matahari yang melintasi langit, yang berlangsung sangat lama. Jelas, Cakrawala Timur sudah terang-benderang, seolah-olah sedang memelihara sesuatu hingga batasnya, tetapi matahari ke-10 tidak muncul dalam waktu yang lama. Di bawah tatapan Zhang Fan yang sedikit gugup, perubahan di Cakrawala Timur sama sekali tidak luput dari pandangannya. Cahaya kemasan yang menembus langit, api yang berkobar di mana-mana, seolah memiliki kehidupannya sendiri, terus mengalir, mengembun, dan terbentuk menjadi suatu wujud. Ini. Zhang Fan tiba-tiba berdiri, tanah di bawah kakinya yang sudah diambang runtuh berubah menjadi bubuk, tenggelam dalam ke dalam tanah. Ia tak peduli, hanya menatap lekat-lekat, tak rela melepaskan sedikit pun. Cahaya kemasan dan api mengembun menjadi bentuk pohon raksasa, pohon fusang. Ini adalah pohon fusang. Tempat di mana burung gagak emas beristirahat adalah tempat matahari terbit. Ini juga merupakan tujuan kunjungan Zhang Fan. Itu adalah hal yang paling tepat untuk diandalkannya setelah mencapai tahap transformasi jiwa, objek spiritual tertinggi dari elemen api, pohon fusang, yang dapat memungkinkannya menjelajahi dunia tanpa hambatan. Seiring berjalannya waktu, bentuk pohon fusang perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Setiap cabang, setiap daun, terlihat jelas, seolah-olah berada tepat di depannya. Meskipun mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh, mereka semua hanyalah ilusi. Meskipun seluruh tubuh terbakar, mereka tidak dapat menutupi garis luar pohon yang terfragmentasi. Belum lagi sembilan naga api yang melayang-layang di atas pohon fusang, belum lagi burung gagak emas yang berdiri di dahan dengan tiga kaki, menunggu untuk mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi, bentuknya yang tidak biasa ini saja sudah cukup untuk menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Tiba-tiba, suara gagak bergema di seluruh dunia. Sembilan matahari bergema, dan cahaya yang cemerlang mewarnai seluruh dunia dengan warna matahari, seolah-olah benar-benar telah dipindahkan ke matahari. Matahari ke-sepuluh lepas dari segala belenggu dalam teriakan burung gagak, dan muncul di hadapan semua orang tanpa halangan apapun. Sepuluh matahari yang sesungguhnya mengjulang di angkasa. Kekuatan sepuluh matahari itu seratus kali lebih kuat dari sembilan matahari sebelumnya. Ketika mereka berkumpul, mereka membentuk formasi paling misterius di dunia, mengubah seluruh dunia menjadi tungku. Eh! Zhang Fan mengerang pelan dan mundur selangkah, tetapi dia tidak kehilangan kekuatannya. Dia mundur dua langkah lagi sebelum berhasil menstabilkan pijakannya. Wajahnya memerah, dan ada darah di sudut mulutnya. Kekuatan sepuluh matahari yang membubung tinggi di langit begitu mengerikan, bahkan Zhang Fan yang telah lama mengolah sihir sejati matahari agung dan telah mengalahkan semua kultifator kuat dengan api matahari emas pun tak kuasa menahannya. Mengerikan, mengerikan tak terhingga. Jika terus seperti ini, tidak lama lagi aku akan mati dan menjadi setitik debu di dunia ini. Ekspresi Zhang Fan akhirnya berubah serius dan terkejut. Dia juga mengerti mengapa peramal hebat, Su Tong, dan yang lainnya yang pernah datang ke sini begitu serius. Setelah melihat sekeliling dunia yang telah berubah menjadi matahari, tatapan Zhang Fan akhirnya tertuju pada pohon fusang. Seperti pilar surgawi yang menopang langit timur. Kemanapun ia memandang, yang terlihat hanyalah pohon besar, yang seolah memancarkan sesuatu. Tidak ada angin sama sekali, tetapi pohon itu terus bergoyang sedikit. Itulah akhirnya. Itu pintu keluarnya. Itulah akhirnya. Pada saat itu, semua ahli yang telah memasuki alam mistis gerbang surga memiliki pikiran yang sama, berjalan ke pohon fusang, memasuki lembah tang, menempati harta karun di sana, dan melarikan diri. Itu saja. Di mata Zhang Fan, seolah-olah ribuan dunia berevolusi dan miliaran bintang berputar, memberinya rasa misteri yang tak terlukiskan. Kalau begitu, ayo berangkat. Sambil tersenyum tipis, Zhang Fan tampaknya telah memahami sesuatu. Dia melangkah maju. Dia tidak terbang, tetapi menyeberangi dasar sungai yang kering dan tanah yang retak, menuju ke timur. Ah! Dengung! Pada saat yang sama, Zhang Fan mendengar suara aneh. Dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat bola api jatuh dari langit dan menghantam tanah. Dengan kultivasinya, dia 100% yakin bahwa tidak ada apa-apa di sana beberapa saat yang lalu. Bola api itu tampaknya muncul begitu saja, sama seperti sebelumnya. Meskipun api menyala, api itu tidak dapat disembunyikan dari matanya. Jelas ada sosok manusia di dalam bola api itu, dan sosok itu tidak asing. Sosok itu adalah salah satu dari lima master cloud abis yang telah memasuki tempat ini bersamanya. Ketika Zhang Fan datang ke alam awan, orang ini masih bisa dianggap sebagai penguasa, salah satu kekuatan teratas. Namun, di sini, ia telah meninggal secara tidak adil. Kemungkinan besar, bahkan sebelum ia meninggal, ia masih ingin mencapai akhir dan mendapatkan harta karun rahasia. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan bahkan tidak menanyakan namanya. Seorang ahli dari satu generasi telah mati sia-sia. Seperti yang diharapkan. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, seolah semua ini sesuai harapannya. Untuk terbang di langit, seseorang tentu harus menanggung sepuluh hari murka surgawi. Bahkan dia, yang telah mencapai alam transformasi ilahi, menghususkan diri dalam kekuatan ilahi matahari agung, dan menggunakan gagak emas sebagai bentuk dharmanya, tidak berani melakukan ini, apalagi yang lain. Dengung Bang Bang Suara langkah kaki yang berat itu meredam kobaran api, menjadi satu-satunya suara di dunia yang sunyi dan mematikan ini. Ini adalah pembukaan tirai yang sesungguhnya. Semua orang boleh bertemu. Menarik, sangat menarik. Hahaha. Di tengah tawa itu, langkah kaki itu perlahan menghilang. Sosok Zhang Fan perlahan menyusut menjadi titik kecil di timur. 1203. Segala sesuatu berubah menjadi debu, dan semua makhluk hidup musnah. Sepuluh matahari melintasi langit, mengulang kembali dunia. Di gerbang surgawi, di lembah tang, di bawah cahaya sepuluh matahari, segalanya telah berakhir. Di dunia yang luas dan tak terbatas ini, belum lagi sungai, danau, laut, gunung, dan dataran, bahkan tidak ada sebutir pasir pun yang tersisa. Dunia yang luas ini semuanya telah berubah menjadi debu di bawah kaki seseorang. Puluhan hari yang lalu, di bawah kekuatan sepuluh matahari, masih ada bumi yang retak dan makhluk hidup yang masih bertahan di napas terakhir mereka. Namun, setelah puluhan hari, selain Zhang Fan sendiri, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah jejak kakinya sendiri. Berdetak, berderak. Jejak kaki yang tertinggal jauh di belakangnya, meskipun kedalamannya berbeda dan sedikit berantakan, setidaknya terlihat jelas. Namun, semakin baru jejak kaki itu, semakin basah dan kabur jejaknya, seolah-olah dia sedang melangkah di rawa. Pada jejak kaki itu, terdengar suara, ci-ci-ci, yang tak henti-hentinya. Itu adalah air yang terus-menerus dipanggang oleh sepuluh matahari, berubah menjadi awan tipis dan menghilang. Air itu tidak muncul begitu saja, dan tidak terbentuk secara alami. Di bawah kekuatan sepuluh matahari, semua sungai, danau, dan laut telah mengering. Dari mana air itu berasal? Keringat. Semua air adalah keringat yang terus mengalir dari tubuh barbar Zhang Fan. Puci-puci, puci-puci. Meskipun raut wajah Zhang Fan masih tenang dan matanya masih cerah, seluruh tubuhnya tampak telah dicuci. Keringatnya tampaknya tidak dapat menutup pintu air dan terus mengalir keluar. Kultivasi alam transformasi ilahinya tidak cukup untuk diandalkan dalam menghadapi bencana paling mengerikan ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, jejak kaki yang terus memanjang ke timur akhirnya berhenti. Zhang Fan memegang lututnya dengan kedua tangan dan merasa seolah-olah dunia berputar. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melangkah lagi. Seolah-olah kultivasi dan kekuatannya telah mengalir keluar dari tubuhnya bersama keringatnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah timur. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Di mata Zhang Fan, pohon kembang sepatu di ujung timur tidak membesar, juga tidak mengecil. Api di pohon itu malah membakar lebih ganas, seolah memanggilnya untuk segera datang. Bisakah saya benar-benar berjalan sampai ke ujungnya? Sekalipun Zhang Fan memiliki kemauan yang kuat, dia tidak dapat menahan rasa ragu pada dirinya sendiri saat melihat pemandangan ini. Mengapa aku merasa bahwa tanah rahasia gerbang surgawi dan lembah fusang ini semuanya adalah jebakan? Setelah berhenti sejenak, dia memulihkan sebagian kekuatannya. Gagak emas dalam roh primordialnya menjerit, seolah mendesaknya untuk bergerak. Zhang Fan perlahan menegakkan tubuhnya, bertanya-tanya apakah ada orang yang bisa mencapai ujung tanah misteri gerbang surga? Bahkan dengan basis kultifasi transformasi dewa dari Kitab Suci Matahari Agung dan kekuatan patung Dharma Gagak Emas, dia sudah merasa seperti akan pingsan. Bagaimana dengan yang lainnya? Jika tak seorang pun mampu bertahan sampai akhir, puluhan kultifator alam jiwa baru lahir dan dia, seorang penguasa daoformasi jiwa yang baru saja naik tingkat, mungkin akan terkubur di sini. Bagaimanapun, Zhang Fan bukanlah orang biasa. Dia tersenyum pahit dan menenangkan dirinya. Dia mengangkat kepalanya dan mulai berjalan. Tepat pada saat ini, bayangan cahaya aneh muncul, seperti tirai cahaya yang beriak terus-menerus. Hah! Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan memandang dengan penuh perhatian. Setelah puluhan hari sunyi senyap, semua yang dilihatnya hanyalah kehampaan. Bagaimana mungkin fenomena aneh ini tidak menarik perhatiannya? Ah! Tepat saat mata Zhang Fan terfokus ke tempat itu, teriakan datang dari jauh dan dengan cepat memasuki telinganya. Dalam sekejap, seolah-olah hantu sedang meratap dan serigala melolong di telinganya. Dengan suara, bang, tirai cahaya yang beriak itu runtuh. Sosok itu tampak seperti tertabrak gunung. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur, langsung menuju Zhang Fan. Sosok itu terbang mundur dengan kecepatan tinggi, membawa serta angin kencang yang menggulung langit dan bumi di sekitarnya. Angin bertiup ke arah Zhang Fan seolah-olah akan menyala entah dari mana. Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia akan bergerak. Dia baru saja mengangkat tangannya setengah jalan ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia berpikir dalam hati, itu dia. Setelah mengenali seorang teman lama, Zhang Fan membalikan telapak tangannya dan berubah dari mendorong menjadi menopang. Dia memegang punggung orang itu dan memutarnya, dengan lembut meletakkannya di tanah. Selamatkan, selamatkan, selamatkan aku. Orang itu jatuh ke tanah. Ketika dia melihat Zhang Fan, secerca harapan muncul di matanya yang putus asa. Suaranya lembut saat dia memohon. Tuan Jurang Awan Timur. Zhang Fan menghela nafas. Justru karena dia mengenali identitasnya, dia memutuskan untuk menyelamatkannya. Sebelum dia sempat memeriksa kondisi Master Jurang Awan Timur, panas yang membara di dunia tiba-tiba berlipat ganda. Pada saat yang sama, mata Master Jurang Awan Timur dengan cepat padam di tengah ketakutan di matanya. Ada bahaya. Reaksi Zhang Fan sangat cepat. Meskipun hatinya bergetar, dia tidak ragu sedikitpun. Dia tiba-tiba berbalik dan bahkan tidak melihat ke arah musuh yang datang. Dia langsung mendorong dengan telapak tangannya. Ledakan. Panas yang tak terbatas di sekitarnya berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi jejak telapak tangan emas yang terkondensasi. Jejak itu menghantam sosok merah yang telah menerkamnya. Telapak tangan ini tampak mudah, tetapi pada kenyataannya, Zhang Fan telah menggunakan teknik penangkapan kibawaan sebagai fondasinya. Dia telah meminjam kekuatan sejati matahari agung yang tak terbatas dari dunia untuk membentuk daging dan darahnya untuk melepaskan serangan pamungkas ini. Itu jelas tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci. Di tempat misterius ini, ia tidak berani ceroboh. Saat telapak tangannya menyerang, ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Ada yang salah. Tiba-tiba, kekuatan yang bergejolak meletus. Rasanya seolah-olah telah menghantam sesuatu yang kokoh. Mengikuti jejak telapak tangan emas, seekor binatang merah menyala seperti singa terlempar. Mulutnya masih mengaum, tampaknya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan yang tak terbatas. Dia sebenarnya tidak mati. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Saat dia berdiri di depan Master Isklaut Abyss, dia memusatkan perhatiannya pada binatang iblis seperti singa yang menyala-nyala itu. Dia tentu saja sangat menyadari kekuatan telapak tangannya. Belum lagi binatang iblis biasa, bahkan seorang Master Mulia Jiwa baru lahir tidak akan dapat menerimanya dengan mudah. Namun, ketika telapak tangannya mengenai tubuh binatang iblis aneh ini, telapak tangannya seperti lembut tanah liat yang memasuki laut. Selain membuatnya terpental, telapak tangannya tidak memberikan banyak pengaruh. Bahkan jika kejadian ini tidak terjadi, Zhang Fan pasti akan memperhatikan binatang iblis ini. Lagi pula, di masa di mana sepuluh matahari memenuhi langit dan semua kehidupan telah padam, bagaimana mungkin seekor binatang iblis biasa bisa bertahan hidup. Saat dia melihat ke atas, secerca keheranan melintas di mata Zhang Fan. Setelah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jadi begitulah adanya. Beberapa puluh meter jauhnya, binatang iblis yang seperti singa menyala itu meraung ke arahnya. Ia ingin menerkamnya tetapi ragu-ragu. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api yang berkobar, dan hatinya sangat menyilaukan, seolah-olah benih api emas sedang dipelihara di dalamnya. Di kepala singanya, tepat tiga atau empat inci di atas matanya, sebuah anak panah hitam pekat dan sedingin es ditusukkan dalam-dalam, sehingga sekitar setengahnya terekspos. Api di sekitar anak panah itu padam, menampakkan dahi berlumuran darah dari singa yang menyerupai singa yang menyala-nyala itu. Hanya dengan sekali pandang, Zhang Fan kurang lebih memahami asal-usul binatang iblis mirip singa yang menyala-nyala ini. Dapat diasumsikan bahwa itu adalah binatang iblis roh api bawaan yang kurang lebih memiliki sebagian kekuatan matahari. Binatang iblis dan bentuk kehidupan lainnya sebagian besar akan padam di bawah panas terik dari sepuluh matahari. Hanya jenis binatang iblis ini yang akan seperti ikan di air. Tidak hanya basis kultivasinya akan meroket, ia juga akan mampu melepaskan sepuluh kali kekuatan biasanya dalam situasi di mana Yuan Qi dunia dipenuhi dengan kekuatan matahari. Jika di tempat lain, di waktu lain, Master Isklud abis akan dianggap sebagai Master Naschen Sol yang terbaik. Dia tidak akan memiliki masalah dalam melawan satu lawan tiga, atau bahkan sepuluh. Tetapi sekarang, seekor binatang bagaikan singa yang menyala-nyala sudah cukup untuk menindasnya dengan kuat. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa anak panah di dahi binatang buas yang menyerupai singa itu adalah hasil kerja dari Master Jurang Awan Timur. Tidak mengherankan bahwa binatang buas yang menyerupai singa itu begitu gigih dalam pengejarannya. Meskipun tahu bahwa Zhang Fan bukanlah orang yang bisa dianggap remeh, ia tetap tidak mau mundur. Masih belum mundur. Zhang Fan tersenyum dingin. Melihat binatang buas seperti singa yang mengaum, dia berkata, Kalau begitu, Zhang ini akan memenuhi keinginanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah maju dan langsung mendekati binatang buas seperti singa yang menyala-nyala yang berada beberapa puluh meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekannya dari jauh. Au! Dengan raungan yang dahsyat, binatang buas yang seperti singa yang menyala-nyala itu tidak lagi ragu-ragu. Ia menerkam ke depan, dan dalam sekejap, api di tubuhnya membumbung ke langit, menjadi seratus kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan serangan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh banyak orang di alam rahasia gerbang surga ini. Bahkan ahli Naschen Sol tingkat atas seperti Master Isklud abis mungkin akan jatuh di bawah serangan ini. Sayangnya, ia bertemu dengan Zhang Fan. Mengingat kekuatan absolut Zhang Fan saat ini, setelah avatar kultifator pedangnya disegel oleh energi dunia, dia mungkin belum tentu lebih kuat dari Master Jurang Awan Timur dan yang lainnya. Namun, sangat mudah baginya untuk menghadapi jenis binatang iblis ini. Suara mendesing. Telapak tangan Zhang Fan tidak menghindar atau menghindar. Telapak tangan itu menekan kepala singa. Kobaran api dan panas yang terkumpul bagaikan burung-burung yang lelah kembali ke hutan. Semuanya terserap ke telapak tangannya, dan langsung menghilang. Ledakan. Telapak tangan Zhang Fan dengan tepat menekan anak panah hitam pekat itu. Anak panah itu masuk tanpa halangan apapun, menembus tengkorak seperti singa yang menyala-nyala yang melindungi tubuh seperti singa yang menyala-nyala itu dan memasuki tubuhnya sepenuhnya. Pada saat ini, kekuatan api yang menyerangnya mengalir melalui meridiannya dan masuk ke dantiannya. Di kedalaman dantiannya, lonceng Dong Huang berdenting dengan bunyi, Dong. Tiba-tiba lonceng itu berputar dan menelan semua api yang menyerbu. Seolah-olah dia baru saja mandi air panas. Itu sangat menenangkan. Meskipun Zhang Fan tidak dapat menggunakan harta apapun saat ini, namun tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh jika mengira api saja dapat melukainya. Dengan suara, bang, tubuh besar singa yang seperti singa yang menyala itu jatuh ke tanah. Kemudian, tubuhnya hancur inci demi inci, berubah menjadi debu yang berhamburan di antara langit dan bumi. Hah! Alis Zhang Fan berkedut. Pandangan aneh melintas di matanya. Tidak diragukan lagi bahwa serangan ini telah membunuh singa yang seperti singa yang menyala-nyala. Namun, dia awalnya ingin mengambil benih api asal dari singa yang seperti singa yang menyala-nyala dan mempelajari mengapa binatang iblis ini bisa seperti ikan di air di bawah kekuatan sepuluh matahari yang melambung melintasi langit. Ia tidak pernah menyangka bahwa makhluk itu akan mati begitu parah. Bahkan tubuhnya telah berubah menjadi debu. Hanya ada satu kemungkinan untuk hasil seperti itu. Bahkan benih api asal telah dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Semakin Zhang Fan memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang salah. Dengan lambayan lengan bajunya, anak panah hitam pekat itu melompat ke dalam pandangannya saat debu memenuhi udara. Apakah karena ini? Dalam benak Zhang Fan, adegan aneh saat anak panah ini menembus dahi singa yang seperti singa yang menyala-nyala itu terlintas di benaknya. Dia sedikit mengerti. Pada saat ini, rangan yang sangat lemah dan terputus-putus datang dari belakangnya. Panah, panah, panah. Master Isklut abis mengulurkan tangannya dengan susah payah. Dia melengkungkannya beberapa kali di udara tanpa daya sebelum jatuh terduduk ke tanah. Di matanya, sedikit cahaya kehidupan terakhir telah hancur. 1204. Panah, panah, panah. Rangan Master Jurang Awan Timur masih bergema di udara yang panas. Kekuatan hidupnya telah sepenuhnya padam. Master Jurang Awan Timur telah musnah. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Zhang Fan. Dia menggelengkan kepalanya saat melihat mayat orang ini tiba-tiba hancur, menghilang, dan berubah menjadi debu. Seorang ahli di antara paranas Chen Sol Venerable Ones benar-benar telah meninggal dengan cara yang begitu remeh dan tidak berharga di alam rahasia gerbang surgawi ini. N, tunggu sebentar, anak panah itu. Jantung Zhang Fan berdegup kencang. Ia teringat akan anak panah hitam aneh itu dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk memanggilnya dari jauh. Hah. Dengan gerakan ini, dia sekali lagi terkejut. Di bawah kendalinya, anak panah hitam yang biasa-biasa saja itu hanya bergetar sedikit. Paling-paling, anak panah itu terbang kurang dari satu inci dari tanah sebelum jatuh kembali. Anak panah kecil ini sebenarnya seberat gunung. Ekspresi Zhang Fan serius. Dia melakukan gerakan lain, tetapi kali ini, itu bukan gerakan biasa. Dia menggunakan kekuatan aslinya. Suara mendesing. Udara yang panas menyengat itu tiba-tiba terbelah, bagaikan sepotong kain yang tiba-tiba terpotong oleh bilah pisau yang tajam. Zhang Fan mengepalkan telapak tangannya. Anak panah hitam pekat itu seperti ular roh yang telah terjepit di titik lemahnya. Anak panah itu digenggam erat di tangannya. Dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba memucat. Bahkan ketika dia maju di bawah terik panah sepuluh matahari yang dapat menghancurkan langit dan bumi selama puluhan hari, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Alis Zhang Fan bahkan menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada saat yang sama anak panah itu masuk ke tangannya, semua kekuatan sejati matahari agung dan kemampuan mistis atribut api keluar dari tubuhnya seperti banjir dari bendungan yang jebol. Semuanya mengalir tak terkendali ke dalam anak panah hitam pekat itu. Anak panah kecil ini seperti jurang yang tak berdasar. Kekuatan mengerikan dalam tubuh Zhang Fan yang dapat melelekan seluruh gunung ternyata tidak mampu membuat anak panah ini terbakar merah saat mendarat di atasnya. Luar biasa. Zhang Fan menenangkan pikirannya dalam sekejap. Dia menimbang telapak tangannya, dan anak panah hitam pekat itu melayang ke atas, sekitar satu inci dari telapak tangannya. Di antara telapak tangannya dan anak panah itu, energi spiritual murni bagaikan bantalan udara, yang memungkinkan kekuatan sejati matahari agung di dalam tubuhnya mendapatkan kembali kendali. Anak panah itu benar-benar memiliki kekuatan untuk memusnahkan api. Bagaimana mungkin? Saat menatap anak panah hitam pekat di tangannya yang sangat biasa saja dan tampaknya tidak memiliki kemisteriusan apapun, hati Zhang Fan bagaikan badai yang dahsyat, dan dia sangat terkejut. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa binatang iblis singa api itu mati begitu mudah, dan bahkan api esensinya pun telah padam sepenuhnya. Hampir tanpa sadar, Zhang Fan membungkus telapak tangannya dengan kekuatan spiritual dan memegang panah hitam di tangannya dengan erat. Pada saat yang sama, dia melihat ke langit. Di langit, sepuluh matahari memancarkan cahaya dan panas tanpa henti. Dibandingkan dengan terakhir kali dia melihatnya, mereka jelas sedikit lebih menindas. Di setiap matahari, samar-samar terlihat burung gagak emas menari-nari, dan bayangan pohon fusang samar-samar terlihat. Tekanan yang tak terlihat itu dapat langsung meruntuhkan gunung-gunung dan meretakkan bumi. Mungkinkah? Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah pucat. Anak panah hitam pekat yang berputar di telapak tangannya tiba-tiba membeku, seolah-olah telah disegel dalam es. Ekspresinya juga membeku, seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang mengerikan. Ini adalah alam rahasia gerbang surga, lembah pohon fusang, tempat peristirahatan burung gagak emas. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan jentikan telapak tangannya, anak panah hitam pekat itu menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, anak panah itu sudah berada di punggungnya dengan busur panjang tulang binatang buas di antaranya. Setelah melihat sekali lagi tempat di mana master jurang awan timur telah berubah menjadi debu, Zhang Fan tidak membuang waktu lagi dan terus berjalan ke arah timur. Dalam sekejap mata, belasan hari berlalu. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkandung dalam tubuh Zhang Fan semakin terkuras abis. Kelelahan yang ada di mana-mana hampir menenggelamkannya. Langkahnya sudah mulai terhuyung-huyung, tetapi bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun selama beberapa hari terakhir. Di punggungnya, selain anak panah hitam pekat yang diperolehnya dari master jurang awan timur, ada tujuh anak panah lain yang persis sama, berdiri berdampingan. Totalnya ada delapan. Di tangan Zhang Fan, ada anak panah hitam pekat lainnya yang tergeletak diam-diam. Anak panah itu terus berkedip dengan cahaya dingin, dengan mudah menghancurkan angin panas yang bertiup ke arahnya. Sembilan anak panah, Sunbreak Divine Arrows Ekspresi Zhang Fan menjadi semakin pucat. Saat dia bergumam pada dirinya sendiri, dia tampak terengah-engah. Nama, Sunbreak Divine Arrows adalah nama yang ia buat secara tidak sengaja. Nama itu ditujukan pada kekuatan unik dari sembilan anak panah ini yang mampu memecah matahari. Hanya dengan lambayan anak panah saja, angin yang dipenuhi kekuatan matahari agung dapat terbelah, dan kekuatan murni matahari agung pun terhapus. Sungguh sangat dalam dan misterius. Sebuah Anak Panah Yang Menembak Sembilan Matahari Zhang Fan menghela napas panjang. Ekspresinya menjadi semakin rumit. Dia mewarisi seni rahasia matahari agung, memiliki aspek gagak emas, dan menganggap dirinya matahari agung. Namun, dia sebenarnya ingin Anak panah yang menembak sembilan matahari Aku bukan Hou Yi Zhang Fan tidak dapat menahan tawa getirnya. Jika harus memilih, ia lebih suka menjadi Kaisar Timur, atau bahkan salah satu dari sepuluh matahari di langit. Itulah peran yang seharusnya ia mainkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Bingung, Zhang Fan dengan santai memasukkan panah ilahi sunbrea ke sembilan yang baru saja diperolehnya ke punggungnya. Dia melirik ke belakang dan terus berjalan, tenggelam dalam pikirannya. Tak jauh di belakangnya, punggung seorang wanita anggun tiba-tiba muncul di tengah awan debu. Dia perlahan-lahan terkubur. Separuh tubuhnya bagaikan batu yang telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun, terus berubah menjadi debu dan berhamburan. Separuh lainnya juga terkubur dalam debu yang memenuhi langit di bawah pengaruh angin sepoi-sepoi. Saat debu menutupi wajahnya, yang terlihat adalah wajah cantik Yun Heyao yang dipenuhi keputus asaan tak berujung. Dia tidak lagi memiliki sedikitpun vitalitas. Yun Heyao, master jurang awan dari prefektur tengah, telah tumbang. Ini yang ke sembilan. Lima master cloud abis semuanya terbunuh, dan lima penggarap alam jiwa baru lahir sempurna muncul. Kecuali master cloud abis pertama yang tewas secara tidak adil, sembilan lainnya semuanya membawa panah ilahi sunreak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benar-benar suatu kebetulan? Tawa dingin dan gumaman Zhang Fan pada dirinya sendiri lenyap begitu saja bersama sosoknya. Di alam rahasia lembah tang, setelah seratus hari kesusahan, dia masih belum bisa melihat sisi lainnya. Di sepuluh matahari yang membara langit dan bumi, sesosok tubuh yang tinggi berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya. Zhang Fan telah berdiri seperti itu selama sehari semalam. Setelah seratus hari, melihat pohon fusang oriental yang tampak sama seperti saat pertama kali dia masuk, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan, dan dia tidak bisa mendekatinya. Bahkan dengan tekad Zhang Fan, dia akhirnya berhenti berpegang pada harapan yang tidak berguna. Lembah tang ini, alam rahasia ini, tidak dapat dilewati hanya dengan mengandalkan kegigihan. Bencana sepuluh matahari yang menghancurkan dunia bukanlah sesuatu yang dapat dilewati hanya dengan berjalan kaki. Puluhan penggarap alam jiwa baru lahir yang sempurna yang memasuki alam rahasia gerbang surga mungkin telah mengambil jalan yang salah, termasuk Zhang Fan. Menembak matahari, menembak matahari, hahaha. Apakah aku, Zhang Fan, benar-benar harus memanah sembilan matahari? Zhang Fan yang tertawa terbahak-bahak, tidak tersenyum sedikitpun. Dia memegang busur di tangannya dan anak panah di punggungnya. Jadi bagaimana jika dia menembak matahari? Jika situasinya berbeda, dengan kepribadian Zhang Fan, dia pasti akan melakukannya tanpa ragu. Dia tidak akan berdiri di sana selama sehari semalam, tidak dapat membuat keputusan. Alasannya sederhana, ada sesuatu yang mencurigakan. Dalam seratus hari, sepuluh penggarap alam jiwa baru lahir sempurna muncul di hadapanku. Kecuali satu yang muncul setelah kematiannya, sembilan lainnya semuanya membawa panah ilahi Sundrea. Siapakah yang sedang merencanakan sesuatu terhadap aku? Apa motifnya? Selama sehari semalam, Zhang Fan memikirkan alasan di balik kejadian itu. Pada akhirnya, sebuah sosok muncul di benaknya. Dia tampak seperti orang tua biasa di dunia Fana, tetapi dia memiliki kemampuan untuk meramal misteri surga dan menggunakan kursi roda alih-alih berjalan. Hanya ada satu orang seperti itu, Zhang Peramal yang luar biasa. Dari sepuluh orang yang meninggal sebelum Zhang Fan akhir-akhir ini, lima Master Cloud Abyss memiliki hubungan dekat dengan Peramal Hebat. Lima lainnya juga telah menerima bantuan dari Peramal Hebat ketika mereka pertama kali memasuki alam rahasia gerbang surga. Dapat dikatakan bahwa mereka semua memiliki hubungan dengan Peramal Hebat. Namun itu bukan inti persoalannya. Masalahnya adalah dengan kekuatan dan pengalaman Zhang Fan, mustahil untuk menyembunyikan jejak manipulasi siapapun dari matanya. Namun, selama seluruh proses, dia tidak menemukan apapun, jadi hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Peramal yang luar biasa. Evolusi cangkang kura-kura. Senyum dingin muncul di sudut mulut Zhang Fan. Itu pasti dia. Peramal yang luar biasa. Hef, Zhang ini ingin mencobanya dan melihat mana yang lebih baik antara itu dan seni ramalan surgaku. Sekarang tampaknya kau punya niat yang sama. Benarkah, Peramal Agung? Zhang Fan tersenyum. Matanya bersinar terang seolah-olah dia bisa melihat melalui kekosongan yang tak berujung dan melihat lokasi musuh. Pada saat yang sama, dari kejauhan terdengar suara berderit pelan di udara. Ternyata itu adalah kursi roda kayu kasar yang menggelinding di atas debu di tanah. Anehnya, entah itu kursi roda kayu kasar atau anak kecil yang mendorongnya, di bawah kekuatan mengerikan dari surga, mereka hanya mengubah penampilan mereka. Segala sesuatu yang lain tetap sama. Zhang Peramal hebat, yang tengah memegang cangkang kura-kura yang berkembang dan memikirkan sesuatu, tiba-tiba berhenti dan melihat ke langit. Setelah beberapa saat, Zhang Peramal hebat tersenyum lelah dan berkata pada dirinya sendiri, dia pasti sudah mengetahuinya sekarang. Karena dia berhasil lolos dari satu-satunya jalan untuk bertahan hidup hari itu dan mampu memanfaatkan kesempatan singkat itu, dia pasti telah mempelajari dasar-dasar Peramal hebat. Aku tidak menyangka bahwa selain aku, Sang Peramal ajaib masih ada di dunia ini. Zhang Fan, orang tua ini ingin melihat seberapa banyak yang telah kamu pelajari. Ekspresi dan suara Sang Peramal agung terlihat sangat lelah. Namun, kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan yang tak terbatas, seolah-olah semuanya ada di telapak tangannya dan dia yakin akan menang. Lakukan gerakanmu. Jari kurus membelai evolving tortoise shell. Dalam sekejap, cahaya terang bersinar seolah-olah tali takdir telah dipetik. Sudah saatnya aku bergerak. Zhang Fan tahu bahwa jika dia mengikuti petunjuk Peramal agung, dia akan seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Semakin dia melakukannya, semakin tidak berdaya dia. Kalau begitu, mari kita bertarung. Dalam pertempuran ini, kita akan berjuang untuk mendapatkan harta karun surga dan bumi serta harta karun lembah tang. Kita akan berjuang untuk teknik ramalan dan sarana takdir. Menarik. Sangat menarik. Suara Zhang Fan masih bergema di udara ketika 10.000 sinar cahaya tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, mengembun menjadi bentuk istana mega antara langit dan bumi. Pavillion Ramalan. Tubuh Zhang Fan bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke dalam gerbang emas. Saat gerbang emas tertutup, seluruh dirinya menghilang dari dunia. Seolah-olah dia telah terbebas dari sungai takdir, tetapi pada saat yang sama, seolah-olah dia telah masuk jauh ke dalamnya, diam-diam mengamati benang dan urat yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia muncul kembali, itu akan menjadi saatnya teknik ramalan diputuskan. 1205. Pavillion Misteri Surgawi adalah harta karun ajaib yang datang bersama seni ramalan agung. Harta karun itu memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi di lembah tang, harta karun itu dibatasi oleh kekuatan langit dan bumi yang tak terlihat, tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Istana Gemilang yang melayang di udara dan menelan Zhang Fan bukanlah pavilion misteri surgawi yang sebenarnya. Itu adalah perwujudan pemahaman dan persepsi Zhang Fan sendiri tentang seni ramalan agung. Pavillion Misteri Surgawi secara alami tidak memiliki kemampuan ajaib untuk memasuki sungai takdir, tetapi dapat memungkinkan Zhang Fan untuk membenamkan dirinya dalam perhitungan misteri surgawi dan memahami takdirnya sendiri. Begitu dia masuk, aura Zhang Fan tiba-tiba menghilang dari dunia. Bahkan urat takdir yang tak terlihat dan peredaran misteri surgawi tidak dapat melacaknya. Hah! Ekspresi santai di wajah Master Godly Diviner menghilang, dan dia mengepalkan Evolving Turtle Shell di tangannya. Dia melambaikan tangan ke belakangnya, dan kursi roda itu pun berhenti. Sambil mengerutkan kening, Master Godly Diviner mengusap tangannya di atas Evolving Turtle Shell. Wuss! Dalam sepersekian detik, benang-benang transparan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di depannya. Benang-benang itu tampak berantakan, tetapi pada saat yang sama, benang-benang itu tampak memiliki pola misterius. Mata Master Godly Diviner bersinar dengan cahaya aneh, dan jari-jarinya yang kurus bergerak di udara seolah-olah ia tengah mengikuti benang untuk memilah sesuatu. Hanya dalam sekejap, 10 urat muncul di ujung jarinya yang kurus kering, dan akhirnya bertemu di satu titik. Pada setiap urat nadi itu, ada cahaya seterang bintang. Saat jari-jarinya bergerak, cahaya itu meredup dan menghilang. Kalau saja Zhang Fan ada di sini, dia akan dapat mengetahui sekilas bahwa 10 untayan takdir itu berhubungan dengan 5 Master Jurang Awan dan 5 Master Jiwa Baru Lahir Sempurna yang malang lainnya. Di tempat ke-10 benang itu bertemu juga muncul cahaya seterang bintang, dan jauh lebih terang dari cahaya takdir ke-10 orang itu. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi pada bintang itu. Bintang itu tidak redup, seolah-olah telah dilemparkan ke dalam sungai bintang, bintang itu tidak akan terlihat di bawah cahaya yang tak berujung. Jari Master Diviner membeku di sana, dan dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Dia perlahan menarik jarinya dan menempelkannya di dahinya, bingung. Mungkinkah ramalannya lebih lengkap daripada ramalanku? Master Dewa Peramal terkekes sambil merendahkan diri dan mengusir pikiran itu dari benaknya. Seseorang harus tahu bahwa Evolving Tortoise Shell miliknya adalah warisan paling lengkap dari ramalan ilahi. Tidak mungkin ada warisan yang lebih lengkap. Pikirannya sebelumnya tidak lebih dari sekadar omong kosong. Kalau begitu, ekspresi Master Peramal Dewa menjadi semakin serius. Sepertinya Zhang Fan ini telah menguasai jenis ramalan lain. Ternyata ada dao ramalan lain di dunia ini, sungguh tidak dapat dipercaya. Namun, dao ramalan ilahiku sudah pasti yang terkuat. Memanipulasi takdir dan memanipulasi makhluk hidup sesuka hati. Semuanya tergantung pada keinginanku. Baik atau buruk hanyalah satu pikiran. Bagaimana mungkin ada dao rahasia surgawi di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan ramalan orang tua ini? Hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, guru Peramal Dewa melambaikan tangannya, memutuskan semua benang takdir di depannya. Aduh, ah ah ah. Dalam sepersekian detik, selusin atau lebih naschen sol perfected master semuanya berteriak kesakitan. Beberapa dari mereka tiba-tiba bertemu dengan binatang iblis yang sangat kuat dengan api asal yang tak tertandingi, dan berakhir di rahang binatang iblis. Beberapa dari mereka telah melangkah ke tanah kematian yang seratus kali lebih kuat dari kekuatan matahari agung, dan mati seketika. Beberapa dari mereka telah bertarung satu sama lain dan binasa bersama. Ada berbagai macam pertemuan aneh, tetapi satu hal yang sama adalah semuanya mati pada saat yang sama. Kalian semua tidak berguna sekarang. Baru pada saat itulah Master God Diviner menarik kembali tangannya yang telah memutuskan benang takdir. Wajahnya berubah jahat, membuatnya tampak seperti hantu yang ganas. Zhang Fan, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Aku ingin melihat bagaimana kau akan lolos dariku. Gemuruh. Langit dipenuhi udara merah tua, berubah menjadi gelombang panas yang mengepul dan menyapu bumi yang hangus. Di dalam kehampaan, sebuah istana emas bersinar. Pada saat yang sama ketika pavilion rahasia surgawi menghilang, soh-soh Zhang Fan muncul kembali di udara. Dia membalikkan tangannya, maka sembilan anak panah penembus matahari, bukan, anak panah penembak matahari muncul di tangannya. Huff. Jika aku benar-benar menembak sembilan matahari, aku akan mampu mematahkan ilusi itu dan semua orang akan mampu mencapai pohon fusang. Ada dua alasan mengapa Master God Diviner tidak melakukannya. Pertama, dia tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Kedua, dia tidak mampu melakukannya. Zhang Fan membenamkan dirinya di pavilion rahasia surgawi. Setelah beberapa perhitungan yang cermat, dia memahami dengan baik arah pavilion rahasia surgawi, dan tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Aku harus pergi ke misi menembak matahari. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melarikan diri. Tapi, saya tidak harus melakukan apa yang Anda katakan. Oh, Master Peramal Dewa, dao rahasia surgawi tidak terbatas pada manipulasi. Kali ini, ayo bertarung. Zhang Fan tersenyum dingin, tetapi dia tidak segera mengikuti instruksi Master God Diviner. Sebaliknya, dia memegang sembilan sun Piercing Eros di tangannya dan meramal sejenak. Kemudian dia melangkah maju dan menuju ke arah lain. Selama seratus hari terakhir, dia selalu menuju ke timur. Sekarang setelah dia berbalik, dia menuju ke barat laut. Seolah-olah dia menuju ke arah yang berlawanan. Pavilion rahasia surgawi telah memberitahunya bahwa ada kesempatan untuk keluar dari kesulitan di barat laut. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menungguku, hahaha. Saat tertawa, Zhang Fan tidak merasakan tekanan atau kegugupan apapun. Setelah pavilion rahasia surgawi meramal, dia merasa seperti mengendalikan nasibnya sendiri. Bahkan kecemasan yang dia rasakan karena pohon fusang di lembah tang telah banyak menghilang. Perjalanan itu berlangsung selama sepuluh hari. Dalam sepuluh hari ini, tidak ada seorang pun yang tiba-tiba muncul di hadapannya dan kemudian meninggal, menyerahkan panah menembak matahari kepadanya. Semuanya begitu damai. Ini adalah cahaya dan kesepian terakhir dari dunia yang telah mencapai saat-saat terakhirnya dan akan segera musnah. Sampai. Hem. Zhang Fan tiba-tiba berhenti. Matanya yang tenang akhirnya berkedip dengan cahaya aneh. Gunung ini. Pada saat ini, apa yang tampak di depannya bukan lagi padang pasir tanpa batas, melainkan gunung hitam pekat dan sepi yang mengjulang ke langit. Apakah ini kunci untuk keluar dari kesulitan? Jantung Zhang Fan berdebar kencang dan dia menilainya dengan hati-hati. Gunung yang gelap gulita itu dikelilingi oleh cahaya hitam yang dingin. Di bawah bayang-bayang gunung yang sepi itu, ada banyak sekali bangkai binatang buas. Di bawah kekuatan 10 matahari, bahkan mayat-mayat akan berubah menjadi debu dalam waktu singkat. Bahkan tubuh-tubuh kuat dari Naschen Sol Perfected Cultivators tidak terkecuali. Namun, bangkai binatang buas di bawah bayang-bayang gunung yang sepi itu semuanya terawetkan dengan sempurna. Meskipun mereka mati, mereka tidak berubah menjadi debu. Barangkali, jika Zhang Fan datang beberapa hari lebih awal, dia mungkin dapat melihat beberapa binatang buas yang masih menghembuskan nafas terakhir mereka. Melihat sekeliling gunung yang sepi, kekuatan sejati matahari agung tampaknya telah dilahap abis dan api matahari emas tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Zhang Fan perlahan-lahan mengerti. Jadi begitu. Jadi begitulah asal muasal Sun Piercing Eros. Zhang Fan menatap panah penembus matahari di tangannya dan akhirnya mengerti. Sebelumnya, dia bertanya-tanya dari mana datangnya sembilan anak panah penembus matahari. Sekarang setelah dia melihat gunung yang sepi, jawabannya menjadi jelas. Kesempatan yang bagus untuk keluar dari kesulitan. Begitulah adanya. Zhang Fan tertawa dan melangkah maju. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di kaki gunung yang sepi. Dia menginjak mayat-mayat binatang buas dan meletakkan telapak tangannya di gunung yang sepi itu. Menyerap. Dengan teriakan, cahaya dingin berubah menjadi lingkaran cahaya dan gunung yang sepi itu menyusut secara kasat mata. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, gunung itu seukuran telapak tangan. Mengembun. Cahaya dingin itu mengembun dan gunung yang sepi itu tercabut, menghilang ke udara tipis. Di sisi lain, sebuah anak panah hitam pekat muncul di telapak tangan Zhang Fan. Panah penembus matahari ke-10. Ia memindahkan anak panah itu ke tangan kanannya dan 10 anak panah penembus matahari berdiri berdampingan. Cahaya dingin melesat ke segala arah dan panas di sekitarnya menghilang seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Masalahnya, untuk apa panah penembus matahari yang ke-10? Zhang Fan menatap anak panah penembus matahari di tangannya dan merenung. Jika aku menembak jatuh ke-10 matahari, seluruh dunia akan dipenuhi dingin, seolah-olah telah jatuh ke alam baka. Semuanya akan hancur. Apa bedanya jika aku menembak jatuh matahari atau tidak? Pertanyaan dalam benaknya tidak menghentikannya untuk bergerak. Zhang Fan merenung dan mengeluarkan busur kasar dari punggungnya. Ledakan Busur dan anak panah penembus matahari diletakkan berdampingan di tangan Zhang Fan. Tiba-tiba, dunia berguncang seolah-olah merasakan sesuatu. Zhang Fan memejamkan mata dan merasakan riak-riak dunia. Pada saat ini, hati esensi dunia tampak dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Sepuluh matahari di langit bergetar hebat, seolah-olah mereka dapat melihat apa yang akan terjadi pada mereka, dan dipenuhi dengan kemarahan yang tak terbatas. Dunia pun bereaksi. Busur kasar di tangan Zhang Fan tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya kemasan mengalir dan berubah dengan cepat. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Sepuluh nafas kemudian, cahaya kemasan itu menghilang, dan busur kasar itu telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Hal yang paling menakjubkan adalah tiga kata emas terukir di gagang busur itu. Busur penembus matahari. Busur penembus matahari. Busur penembus matahari. Zhang Fan terus-menerus melantunkan mantra seolah-olah dia telah memahami sesuatu. Busur penembus matahari. Busur penembus matahari. Busur penembus matahari. Busur penembus matahari. Tiba-tiba sebuah pikiran melintas di benaknya, menerangi segalanya. Saya mengerti. Aku dapat. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Zhang Fan. Kata-kata, busur penembus matahari, mengingatkannya pada senjata spiritual yang telah ia buat saat ia masih menjadi kultifator alam pemurnian Ki. Busur penembus matahari. Karena busur penembus matahari tidak mempunyai pertanda baik dan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan kekuatan Zhang Fan, ia pun meninggalkannya dan menjualnya kepada seorang pedagang. Namun, pada saat ini, dia telah tercerahkan. Dia sekarang mengerti kunci pertempuran misteri surgawi, kunci untuk keluar dari kesulitan, dan tujuan dari panah penembus matahari ke-10. Sekarang aku mengerti segalanya. Aku akan memenangkan pertempuran misteri surgawi ini. Hahaha. Sambil tertawa terbahak-bahak, Zhang Fan memasang anak panah. Dalam sekejap mata, cahaya dari 10 matahari memudar, seolah-olah seluruh langit dan bumi terfokus pada ujung anak panah. Ini dia. Aku tahu kau tidak akan bisa lepas dariku. Tawa kuno master god diviner bergema, dan desain cangkang kura-kura di telapak tangannya sekali lagi menjadi jelas. Sebuah bintang bersinar terang, jutaan kali lebih terang dari sebelumnya, menyebabkan semua hal lainnya tertahan. 1.206 Dingin Suara renyah terdengar, disertai jutaan suara. Seolah-olah dua pasukan sedang bertarung, dan puluhan ribu tali busur bergetar, menyebabkan udara terkoyak. Zhang Fan melangkah maju seperti anak panah, dan busur penembak matahari di tangannya seperti pohon pinus yang berakar dalam di tanah. Tidak peduli bagaimana angin bertiup menerpa wajahnya, dia tidak bergerak sedikitpun. Sebaliknya, tali busur sun syuting bow bergetar hebat. Setiap getarannya seperti siulan bilah tajam yang membelah udara. Momentumnya tak tertandingi. Saat ini, Zhang Fan hanya memiliki sembilan anak panah hitam di tangannya. Anak panah terakhir telah berubah menjadi seberkas cahaya dingin yang melesat ke arah matahari merah di langit. Merobek Anak panah itu lepas dari tali busur dan menghilang. Begitu cepatnya sehingga mustahil untuk mengikutinya dengan mata telanjang. Satu-satunya yang bisa dilihat adalah celah dalam di angkasa yang membentang seperti naga banjir. Ruang itu sendiri telah terkoyak oleh kekuatan anak panah itu, dan di ujung celah itu muncul bola api merah terang. Bagaimana mungkin kekuatan matahari bisa dengan mudah dihina? Retakan spasial yang mampu mencabik-cabik dan melahap segalanya langsung hancur menjadi bubuk oleh tekanan matahari merah yang tak terbatas dan lenyap tanpa jejak. Hanya tersisa titik hitam cahaya. Dibandingkan dengan matahari merah, anak panah itu tidak berarti apa-apa seperti bulu, dan melesat maju dengan tekad yang kuat. Ledakan Dalam sepersekian detik, langit dan bumi berguncang, dan matahari merah bergoyang. Ki api yang tak terbatas musnah dan menghilang. Sebaliknya, matahari emas kehilangan daya tekannya dan terbakar seratus kali lebih ganas. Seluruh matahari merah hancur dengan api yang tak terbatas. Menembak matahari Seberapa mengerikkankah menembakkan anak panah ke matahari? Seberapa mengejutkankah itu? Zhang Fan, yang telah melakukan ini, sama tenangnya seperti gunung tai. Pada saat ini, ia tampak tenggelam dalam alam misterius. Bahkan ketika matahari merah yang telah ia tembak jatuh dengan anak panahnya jatuh ke tanah, ia tidak terganggu sedikitpun. Tanpa berkedip sedikitpun, dia memasang anak panah kedua pada tali busur, menariknya kembali, dan melepaskannya. Titik. Ini sudah dimulai. Ini akhirnya dimulai. Wajah Master God Diviner yang sudah lapuk ini dipenuhi dengan fanatisme. Sambil mengelus jenggotnya, dia tertawa puas dan menepuk sandaran tangan kursi rodanya dengan tangan satunya untuk melampiaskan kegembiraan di hatinya. Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Akhirnya, lelaki tua ini telah menunggu saat ini. Anak-anak muda itu sudah terlalu lama bersikap sombong. Kali ini, aku akan memberitahu kalian bahwa alam awan ini, lembah tang ini, bukanlah tempat di mana kalian bisa bersikap sombong, juga bukan tempat di mana kalian memiliki kualifikasi untuk memerintah. Deva. Bah. Bajingan biasa bahkan tidak punya hak untuk masuk ke tempat ini. Rambut Master God Diviner berkibar karena tidak ada angin, dan riak cahaya berwarna darah dapat terlihat. Seolah-olah kidan darahnya mengalir dengan penuh semangat, memenuhi setiap helai rambutnya. Siapa yang kalah? Siapa yang akan menang? Di sudut lain, Sutong duduk bersila, ekspresinya rumit saat dia menyaksikan matahari merah jatuh dari langit. Dari mana datangnya Master Peramal Dewa itu? Mengapa saya merasa ada yang salah dengannya? Ini tidak sesederhana yang terlihat. Sayang sekali, setelah sekian hari, aku masih belum menemukan petunjuk apapun. Aku ingat dengan jelas bahwa tidak ada orang seperti itu dalam perjalanan itu. Kapan dia memasuki alam rahasia gerbang surga? Saat Sutong memeras otaknya, matahari merah lainnya jatuh dari langit. Sejak matahari merah pertama jatuh, ia tak terbendung. Dalam sekejap mata, sembilan matahari merah telah jatuh. Anak panah itu melesat menembus sembilan matahari, dan hanya matahari terakhir yang masih menggantung tinggi di langit. Panas terik yang memenuhi dunia pun tersapu, seolah-olah menghilang tanpa jejak bersama jatuhnya sembilan matahari merah. Sudah berakhir. Sutong perlahan bangkit berdiri dan menatap matahari merah terakhir di langit. Ia siap bergerak untuk melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah pada akhirnya. Pandangan itulah yang menyebabkan pupil matanya menyempit dan dia hampir tidak berani mempercayai matanya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Master Peramal Dewa juga sama terkejutnya dengan Sutong. Namun tidak seperti Sutong, Master Peramal Dewa tampak berteriak ke udara, dan semua ketenangannya hilang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, janggutnya yang seputih salju berubah menjadi merah, dan darah mulai mengalir tak terkendali dari mulut dan hidungnya, lalu dari semua titik akupunturnya, dan akhirnya dari setiap pori-pori di tubuhnya. Reaksi Kultifator manapun dengan sedikit pengalaman akan mampu mengetahui bahwa Master Dewa Peramal telah menderita semacam serangan balik, itulah sebabnya dia berada dalam kondisi seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Master God Diviner tampaknya sama sekali tidak peduli dengan luka-lukanya. Seolah-olah serangan balasan itu terjadi pada orang lain. Dia menghancurkan sandaran tangan kursi rodanya dengan satu tangan, dan mencengkram heaven-evolving turtle shell dengan tangan lainnya, seolah-olah mencoba mencari tahu sesuatu. Apakah dia tidak takut mati? Zhang Fan, apakah kamu punya keinginan mati? Tidak ada yang ingin mati. Dengan tingkat kultifasi Zhang Fan, dia bisa hidup selama langit dan bumi, bahkan tanpa penyelamatan kesengsaraan eksternal. Tentu saja, dia tidak akan mencari kematian. Master God Diviner menatap langit, menyaksikan kegelapan menyelimuti dirinya dan cahaya menembus kabut. Lambat laun, ekspresinya berubah menjadi tercengang, bingung, dan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan saat guru peramal dewa dan Sutong berseru kaget, Zhang Fan melonggarkan cengkramannya, dan sebuah anak panah hitam pekat melesat keluar dari tali busur. Pada saat yang sama, Zhang Fan memuntahkan darah panas, yang langsung menguap menjadi kabut berdarah. Dia tidak lagi memiliki panah penembak matahari. Anak panah yang ditembakkan saat itu adalah anak panah terakhir. Anak panah itu diarahkan ke matahari ke-10 di langit, yang juga merupakan matahari merah terakhir. Sebelum melepaskan anak panah, Zhang Fan sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, dia bersinar dengan cahaya merah terang, dan dikelilingi oleh api kemasan. Hampir tampak seolah-olah seluruh tubuhnya telah dipenuhi dengan kekuatan matahari, dan akan meledak kapan saja. Sejak saat dia menembak matahari merah pertama, dia menyadari mengapa Master Dewa Peramal berusaha keras untuk bersekongkol melawannya. Menembak matahari bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Paling tidak, di alam awan, atau bahkan tiga alam, tidak ada seorang pun selain Zhang Fan yang bisa melakukan hal seperti itu. Setiap kali dia menembak jatuh matahari merah, kekuatan di dalamnya akan mengalir melalui lorong misterius ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan sihir sejati matahari agung dan patung Dharma Gagak Emas, Zhang Fan tidak dapat menahan kekuatan murni matahari. Siapapun, bahkan Daolord yang beringkarnasi, akan membakar tubuh jasmani dan keilahian baru mereka menjadi asap oleh api sejati. Zhang Fan adalah satu-satunya yang bisa menahan sembilan anak panah tanpa mati. Menembak matahari melibatkan kekuatan esensi langit dan bumi, dan ditakdirkan untuk dilakukan hanya oleh satu orang. Selama panah penembak matahari jatuh ke tangan seseorang, tidak peduli berapa banyak bagian yang dibagi, semuanya akan menyatu. Dengan begitu, tidak mungkin bagi satu orang untuk menembak sembilan matahari pada saat yang bersamaan. Master Dewa Peramal telah menggunakan kekuatan hukum langit dan bumi, serta ramalan cangkang kura-kura yang berkembang di langit, untuk memanipulasi segalanya dan menuntun Zhang Fan menuju matahari yang bersinar. Sayangnya, dia salah menghitung Zhang Fan. Dia adalah seorang terpilih yang bangga dari generasinya, dan pewaris Golden Crow. Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya dimanipulasi oleh siapapun? Perhitungan Master Peramal Dewa sangat hebat. Dia tahu bahwa, mengingat tingkat kultifasi Zhang Fan, dia tidak akan mati setelah menembak jatuh sembilan matahari, tetapi dia tidak akan bisa melakukan apapun. Dia akan bisa membantai Zhang Fan sesuka hatinya, dan dia akan bisa mengambil harta karun itu dan mundur. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Zhang Fan telah mempertaruhkan nyawanya untuk menembakkan anak panah terakhir. Dia akan menembak jatuh matahari terakhir. Dengan panah itu, dia telah sepenuhnya menghilangkan perhitungan Master God Diviner. Mulai sekarang, apakah dia hidup atau mati akan tergantung padanya. Karena ia telah menghilangkan perhitungan Tuan Dewa Diviner, kekuatan takdir yang Tuan Dewa Diviner berikan kepadanya menyebabkan dia berdarah deras dan menderita luka serius. Mengabaikan Divine Diviner, setelah Zhang Fan melepaskan anak panah itu, seluruh tubuhnya langsung memasuki kondisi hampa. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan Gritsun sampai-sampai ia merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak di saat berikutnya dan jiwanya akan lenyap, ia tidak kehilangan fokus sedikitpun. Busur matahari terbenam. Ah, busur matahari terbenam. Bendaroh itu diberi nama oleh iblis dan para dewa. Itu hampir seperti kehendak surga. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Zhang Fan merasa seakan-akan kembali ke masa lalu dan menatap bendaroh tersebut saat pertama kali diciptakan. Menembak matahari, mengatur matahari. Itulah yang sebenarnya terjadi. Sebelum bagan bintang, saya mewarisi patung Dharma Gagak Emas yang menentukan arah kultivasi saya, Zhang Fan. Jadilah matahari, terangi langit dan bumi, dan hancurkan semua makhluk hidup dengan satu pikiran. Namun, langit dan bumi sudah ditakdirkan. Jika aku ingin menjadi matahari, aku harus terlebih dahulu. Menembak matahari. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Matahari merah terakhir turun seperti anak panah. Gemuruh. Api kemasan matahari muncul di sekitar Zhang Fan, dan bahkan area dalam radius 300 meter di setiap arah. Api itu membakar dengan sangat hebat sehingga tampaknya mampu membakar langit dan bumi. Tuan Peramal Dewa, kau berencana melawanku, tapi kau malah menolongku. Seluruh tubuh Zhang Fan lenyap. Daging, darah, dan tulangnya terbakar, berubah menjadi bola api yang sangat panas yang terus membesar. Hanya suaranya yang dapat terdengar di tengah kobaran api, bahkan suara kebakaran pun tenggelam olehnya. Jika kau ingin menjadi matahari, kau harus menembak jatuh matahari terlebih dahulu. Antara langit dan bumi, hanya ada satu matahari. Setelah pencerahan ini dengan menembak matahari dan mengubahnya menjadi matahari, sihir sejati matahari agung milikku akhirnya mencapai kesempurnaan. Sejak saat itu, matahari adalah aku, dan aku adalah matahari. Suara Zhang Fan masih bergema. Matahari merah terang bergoyang dan naik ke langit. Ia naik ke titik tertinggi dan menggantikan 10 matahari yang telah ditembak jatuh. Ia menjadi satu-satunya di dunia. Tembak matahari. Ubahlah menjadi matahari. Master God Diviner bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat memahami mengapa ramalan ilahinya, yang begitu akurat, telah gagal total. Bagaimana mungkin semua yang berada dalam kendalinya berubah menjadi kekacauan total. Tembak matahari. Ubahlah menjadi matahari. Su Tong sangat terkejut. Meskipun dia tidak berada di sana untuk menyaksikan semuanya, pada saat itu, tawa Zhang Fan terdengar, dan gagak emas yang menari di bawah sinar matahari merah tidak lain adalah patung Dharma Kaisar Iblis yang digunakan Zhang Fan untuk mendominasi langit dan bumi. Segala sesuatunya menunjukkan siapa pemenangnya. Tembak matahari. Ubahlah menjadi matahari. Hahaha. Di bawah satu-satunya matahari merah di antara langit dan bumi, sosok Zhang Fan bersinar terang. Di belakang kepalanya, matahari bersinar terang dan Golden Crow menari-nari. Pada saat itu, dia memahami kebenaran dunia ini. Pohon Fusang. Aku di sini. Segalanya sudah jauh. Hanya pohon Fusang yang memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Pohon itu berada dalam jangkauannya. 1207. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Rahasia surgawi ada di tanganku. Bagaimana mungkin aku kalah? Bagaimana saya bisa menerima ini? Kegelapan yang tampaknya telah menjungkir balikan langit dan bumi telah digantikan oleh cahaya lagi. Seolah-olah dia telah menuar ratusan tahun dalam sekejap. Rambutnya yang semula seputih salju dan berkilau kini menjadi warna layu dan mati rasa. Seolah-olah semua vitalitasnya telah meninggalkannya. Aku tidak bisa menerima ini. Zhang Fan, aku ingin bertanding denganmu lagi. Ledakan. Sang ahli matematika yang hebat menepuk pegangan kursi roda dan berteriak. Ayo. Aku ingin bertarung dengan Zhang Fan di bawah pohon Fusang. Dengan evolving tortoise shell di tangan, aku tak akan kalah. Aku pasti tak akan kalah. Dengan suara gemuruh histeris, pasir memenuhi langit, dan debu menutupi matahari. Kursi roda, ahli matematika yang luar biasa, dan anak laki-laki kecil itu semuanya terbang ke arah timur. Di langit timur, pohon Fusang bagaikan pilar surgawi yang menopang langit. Pohon itu masih tampak jauh, tetapi tidak ada perasaan kabur dan tak terjangkau. Jelas, penghalang yang memisahkan mereka dari dunia telah menghilang. Mengesampingkan kengganan dan perjuangan sang matematikawan hebat, Zhang Fan sekarang berdiri di tempat yang selalu diimpikannya. Pohon Fusang. Mata Zhang Fan dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyelaukan. Di dalamnya bercampur kegembiraan dan keinginan yang tak terselubung yang akan segera keluar dari matanya. Dia perlahan mengulurkan satu tangan, dan kekosongan itu tampak seperti selembar kertas tipis. Dia tiba-tiba melintasi jarak yang tak berujung dan menekan tangannya pada batang pohon Fusang. Saat anak panah itu melesat selama sepuluh hari dan berubah menjadi matahari, Zhang Fan menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah. Dunia terbalik, dan tubuhnya seperti rakit yang melintasi gunung dan sungai untuk mencapai pantai. Dengan kata lain, saat Zhang Fan berubah menjadi matahari, ilusinya tidak hanya menghilang, tetapi ia juga diteleportasi ke pohon Fusang melalui jarak waktu dan ruang. Ledakan. Getaran yang mengguncang bumi muncul di kedalaman jiwa setiap orang di dunia. Waktu dan ruang membeku pada saat ini, keras dan tak tergoyahkan. Hanya telapak tangan Zhang Fan yang tidak berhenti. Tanpa hambatan apapun, telapak tangannya menempel erat pada batang pohon Fusang. Seorang pria dan sebatang pohon, yang satu setinggi langit, sedangkan yang satunya telah menanggalkan penampilannya yang buas dan kembali ke ukuran orang normal. Keduanya berdiri berdampingan, dan perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Namun, jika seseorang menonton dari samping, mereka akan menemukan bahwa meskipun Zhang Fan tidak bergerak sejak dia meletakkan telapak tangannya di pohon Fusang dan bahkan menutup matanya, auranya terus meningkat hingga setinggi pohon Fusang. Tiba-tiba terdengar suara gagak dari pohon Fusang. Di puncak pohon, di mana langit berada dan timur berada, matahari merah menggantikan 10 matahari yang telah terbenam dan terbit di titik tertinggi pohon Fusang. Itu juga merupakan titik tertinggi di seluruh dunia. Pria dan pohon menjadi satu. Ketika Zhang Fan berubah menjadi matahari dan berubah menjadi gagak emas, pohon Fusang tidak lagi menolaknya dan benar-benar menerimanya. Pikiran dan tandanya tercetak di pohon itu tanpa halangan apapun. Zhang Fan, Zhang Fan, Zhang Fan. Tepat pada saat ini, teriakan serak terdengar, membawa serta angin kencang. Sebelum orang itu muncul, keinginannya yang gila telah terungkap sepenuhnya. Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Ledakan. Suara udara yang terkoyak terdengar saat Master Gadli Diviner tiba di kursi roda bersama putranya. Segalanya tampak sama seperti sebelumnya. Namun, sekali melihat ekspresinya yang gila, jelaslah bahwa Master Gadli Diviner ini, yang dipuja oleh semua dewa di awan, telah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Seharusnya tidak seperti ini. Suara Master Diviner terdengar menembus asap dan debu. Zhang Fan, tahukah kamu? Seharusnya tidak seperti ini. Suara berderit terdengar saat Master Diviner muncul dari asap di kursi rodanya. Ketika dia melihat pohon fusang dan Zhang Fan, dia tampaknya telah menghilangkan sebagian kegilaannya, dan nadanya menjadi lebih rasional. Oh. Zhang Fan tidak tampak terkejut dengan kemunculan Master Gadli Diviner. Tangannya tidak pernah lepas dari pohon fusang. Dia menoleh ke belakang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jadi, menurutmu seperti apa seharusnya, Tuan Gadli Diviner? Nada bicaranya sangat tenang, tanpa sedikitpun rasa gugup atau urgensi. Sepertinya dia tidak berbicara di saat yang paling kritis, tetapi lebih seperti dia berada di warung peramal jalanan, menanyakan ramalan yang tidak jelas dengan nada acuh-ta'acuh. Bagaimana menurutmu? Anda bertanya kepada saya seperti apa seharusnya? Konyol. Sambil tertawa terbahak-bahak, guru peramal dewa melambaikan tangan ke arah Zhang Fan. Hem, evolusi cangkang kura-kura. Zhang Fan meliriknya dengan santai dan berkata sambil tersenyum, lalu kenapa? Aku adalah penguasa rahasia surgawi. Master Gadli Diviner menepuk kursi rodanya dan berdiri. Dia berdiri dengan kaku dan melangkah maju. Ledakan. Seperti pohon yang layu di musim semi, tubuh Master Gadli Diviner yang keriput berangsur-angsur pulih, dan auranya tumbuh seratus kali lebih kuat. Debu di udara berterbangan, dan suara ledakan bisa terdengar. Dari seorang lelaki tua gila yang bisa pingsan kapan saja menjadi seorang kultifator kuat, ia hanya butuh beberapa langkah. Pemurnian Ki, pembentukan fondasi, pembentukan inti, jiwa yang baru lahir, transformasi keilahian. Setelah lima langkah, Master Gadli Diviner sudah benar-benar berada di tahap transformasi keilahian. Dari segi kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Zhang Fan, yang berada di tahap spirit solitari. Akulah penguasa takdir. Jika aku ingin seseorang hidup, dia akan hidup. Jika aku ingin seseorang mati, dia akan mati. Jika aku ingin dia kaya, dia akan menunggu kekayaan jatuh dari langit. Jika aku ingin dia miskin, tidak peduli seberapa keras dia bekerja, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kemiskinan. Aku adalah surga, aku adalah takdir. Mereka yang menaatiku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan mati. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Master Gadli Diviner berteriak. Kata-katanya yang gila itu sama sekali tidak terdengar lucu. Sebaliknya, itu tampak seperti hal yang wajar. Cangkang kura-kura yang berkembang di tangan Master Gadli Diviner bersinar terang, dan benang takdir yang tak terhitung jumlahnya terjalin di dalamnya. Ada suka dan duka yang tak berujung, kekayaan dan kemiskinan, serta kedamaian dan kebahagiaan. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ada di telapak tangannya. Kekuatan yang luar biasa dan niat membunuh menyerang wajahnya, namun Zhang Fan tidak bergerak sama sekali. Telapak tangannya tidak meninggalkan cabang fusang sedikitpun. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa ringan, betapa menggelikannya. Betapa menggelikannya. Menggelengkan kepalanya dua kali bagaikan sepasang palu yang menghantam jantung Master Gadli Diviner, dan dia tak dapat menahan diri untuk berhenti. Oh, guru peramal ilahi, kau telah tersesat. Nada bicara Zhang Fan tetap acu-ta'acu, seolah-olah dia tidak bisa merasakan niat membunuh yang telah menguncinya. Dia berkata dengan santai, tahu rahasia surga bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia. Namun sebagai kultifator, kita harus diperlengkapi dengan baik dan mampu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jika kita ingin melakukan itu, kita harus memahami rahasia surga yang sebenarnya. Kita harus memiliki hati surgawi, dan tidak menyerah pada keinginan dao surgawi. Apakah kamu punya semua itu? Saya. Zhang Fan tidak menunggu jawaban Master Divinili Diviner. Ia melanjutkan, dari apa yang kulihat, kau selalu terobsesi dengan kata, pencurian. Kau tidak melihat orang-orang di bawah rahasia surga sebagai milikmu sendiri. Kau hanya melihat dirimu sebagai pencuri, dan kau telah dengan gegabuh menyebabkan masalah. Kau tidak memiliki mentalitas seorang Master. Sikap itu saja telah membuatmu terjerumus ke dalam penyimpangan Ki, dan kau akan tersesat di rahasia surga. Hari ini, aku akan membahas dao denganmu, dan membahas rahasia surga. Hahaha. Di bawah tatapan Zhang Fan, Master Diviner tertawa terbahak-bahak. Membahas dao, membahas rahasia surga, siapakah di dunia ini yang memenuhi syarat untuk berdiskusi tentang rahasia surga dengan saya? Benarkah begitu? Zhang Fan menganggup tanpa komitmen. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan. Aku ingin tahu apakah Tuan Peramal Dewa mengetahui dao catur. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya yang bebas, dan dalam sekejap, langit dipenuhi dengan cahaya bintang, menyilaukan mata semua orang. Satu yuan surgawi, delapan posisi bintang, sembilan belas secara horizontal dan vertikal. Itu adalah papan catur dengan bintang-bintang sebagai bidak catur. Dao catur. Master Diviner tercengang. Baru kemudian, dia menyadari bahwa Dao of Heaven Secrets yang disebutkan Zhang Fan telah dimulai. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi matanya berbinar. Dia benar-benar berhenti dan berkata dengan bangga, saya ingin mendengar rinciannya. Saya ingin melihat apa yang membuat Anda memenuhi syarat untuk membahas rahasia surga di hadapan saya, dan apa yang membuat Anda berpikir Anda dapat mengalahkan saya. Semua orang bisa tahu dari suaranya bahwa dia tidak bisa melupakan poin terakhir, bagaimana Zhang Fan mengalahkannya. Tuan Peramal Ilahi, tahukah Anda bahwa sejak lahirnya catur, tidak peduli apakah itu pertandingan antara pemain papan atas atau pemain biasa, tidak pernah ada pertandingan ulang. Tahukah Anda mengapa demikian, dan apa artinya? Suara tenang Zhang Fan terdengar di telinga Master Diviner, dan dia langsung mengerutkan kening. Jelas, dia tidak acu seperti yang dia katakan. Hahaha. Setelah beberapa saat, Master Gadli Diviner tiba-tiba mendengus. Menurutku, orang yang benar-benar menggelikan adalah kamu, Zhang Fan. Catur, catur, catur. Bagaimana kamu bisa membahas rahasia surga dalam catur? Apakah Anda akan berbicara tentang Dau Hukum? Sebagai seseorang yang dapat menghitung rahasia surga, Anda bahkan tidak dapat melihat hukum. Saya rasa Anda tidak lebih baik dari itu. Hukum, Zhang Fan tak dapat menahan tawa. Ia menggelengkan kepalanya. Bukan hukum, tetapi kemungkinan. 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 Papan catur 19 arah tampak sederhana, tetapi sebenarnya penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Bahkan jika Anda memainkannya selama jutaan tahun, mustahil untuk memahami semuanya. Tuhan Peramal Ilahi, apakah Anda tidak mengerti apapun? Suara Zhang Fan bagaikan bunyi lonceng perunggu, bagaikan lonceng pagi atau genderang sore, yang langsung menggetarkan hati Master Peramal Dewa. Kamu, ini. Ekspresi Master Gadli Diviner berubah. Bagi orang lain, kata-kata Menghao terdengar seperti ocehan, tetapi bagi Master Gadli Diviner, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Apa maksudmu? Entah mengapa, suara Master Gadli Diviner dipenuhi kepanikan. Tau rahasia surga dipenuhi dengan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya. Baik atau buruk, buruk atau buruk, dan keberhasilan atau kegagalan dapat ditentukan oleh satu pikiran. Para pembudidaya seperti kita menghitung rahasia surga, dan mencoba mencari jalan keluar dari kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Satu pikiran dapat mengarah pada kebaikan atau keburukan. Itulah jalan yang benar. Mencoba memutarbalikan rahasia surga tidak ada gunanya, dan Anda akan menanggung serangan balik dari dao surga. Izinkan saya bertanya, apakah Anda merasakan reaksi keras dari dao surga? Dek, dek, dek. Menanggapi perkataan Zhang Fan, Master Gadli Diviner merasa seolah-olah sebuah gunung kecil menghantamnya. Dia terhuyung mundur, wajahnya berubah pucat pasi. Seribu dua ratus delapan. Izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah merasakan reaksi keras dari dao surgawi? Suara Zhang Fan menggelegar bagaikan guntur, bergema di langit dan bumi. Misteri surga rumit, dengan banyak sekali jalan dan hasil, baik dan buruk, baik dan buruk. Tidak peduli apakah itu menghitung cara kerja surga atau seni ramalan, dao sejati adalah mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Setelah menemukan jejak keberuntungan itu, seseorang akan mengatasi semua rintangan dan maju dengan berani. Bagaimana Master Gadli Diviner melakukannya? Dia mengandalkan cangkang penyusurgawi di tangannya untuk mengubah arah takdir dan misteri dao agung surga. Mungkin tampak mengesankan, tetapi sebenarnya, itu sama sekali tidak ada gunanya. Misteri surga memiliki jalur kehidupan dan keberuntungan, jadi mengapa Anda perlu mengubahnya secara paksa. Bahkan jika itu untuk mengendalikan hidup dan mati orang lain, seseorang harus membuat pengaturan bertahap. Apa yang dilakukan oleh Master Gadli Diviner bukan hanya upaya yang sia-sia, tetapi juga reaksi dari misteri surga. Tuan Peramal Ilahi, Anda telah menyimpang dari jalan yang benar. Apakah Anda tidak mengerti? Mengerti apa? Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus mengerti? Master Gadli Diviner meraung histeris. Momentumnya, yang telah dibangun karena kata-katanya, meledak sekali lagi, memancarkan rasa kegilaan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia ingin menghancurkan segalanya bersamanya. Hahaha. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak, tangannya di pohon fusang tidak bergerak, sementara tangan lainnya melambai di udara. Dalam sekejap, cahaya bintang yang menyilaukan mengelilingi lengan dan tubuhnya. Pada saat yang sama, suaranya menembus cahaya bintang, menusuk telinga Master Gadli Diviner seperti anak panah yang tajam. Mengubah misteri surga secara paksa telah menyesatkanmu dari jalan yang benar. Misteri surga berbeda, dan reaksinya sangat dalam. Jika ada sepuluh ribu jalan untuk dipilih, dan engkau, Tuan Peramal Ilahi, dengan terpaksa memilih salah satunya, engkau harus menanggung reaksi keras dari 9.999 misteri lainnya. Berdasarkan ini, aku dapat menyimpulkan bahwa Anda, Tuan Peramal Ilahi. Pada titik ini, Zhang Fan berhenti sejenak, lalu mengucapkan dua kata dengan dingin. Tidak manusiawi. Dua kata itu bagaikan meteorit yang jatuh dari langit dan menghantam Master Gadli Diviner. Wajahnya pucat pasi, dan dia berteriak kaget. Bagaimana? Bagaimana kau tahu? Perkataannya sama saja dengan sebuah pengakuan. Pada titik ini, apa gunanya menyangkalnya? Kedua belah pihak sudah seperti api dan air, dan hidup dan mati sudah diputuskan. Tentu saja, mereka tidak akan menggunakan kebohongan untuk menipu satu sama lain. Bagaimana kau tahu? Zhang Fan mencibir. Apakah kau masih perlu bertanya? Selama seseorang masih manusia, mereka tidak akan mampu menahan serangan balik rahasia surga. Kalaulah kamu manusia, pertama kalinya kamu mengubah nasib orang lain adalah saat kamu, Tuan Peramal Dewa, Binasa. Manusia memiliki takdir, keberuntungan, pahala, dan karma. Di bawah kehendak surga, jika seseorang ingin membalikkan kehendak surga, mereka harus menanggung kekuatan lawan dari semua kemungkinan lainnya. Selama seseorang menjadi manusia, tidak peduli apapun kultifasi mereka, mereka mungkin akan mati di tempat. Sayangnya, ahli matematika yang luar biasa itu telah menggunakannya berkali-kali selama bertahun-tahun. Sepuluh Master Taoist jiwa baru lahir telah terbunuh olehnya tepat di depan Zhang Fan. Namun, ahli matematika yang luar biasa itu masih hidup dan sehat. Oleh karena itu, Zhang Fan tahu bahwa dia bukanlah manusia. Jika kamu bukan manusia, maka biar aku tebak, dari manakah sebenarnya kamu memperoleh dao. Zhang Fan tidak peduli dengan ekspresi terkejut dan gila sang matematikawan hebat, seolah-olah rahasia terbesarnya telah terbongkar. Ia melanjutkan, aku terlahir dengan kemampuan meramal. Aku mewarisi dao ramalan, dan aku dapat menahan serangan balik rahasia surga tanpa mati. Matematikawan hebat, tidak, haruskah aku memanggilmu si cangkang kura-kura yang berkembang. Zhang Fan berkata itu hanya tebakan, tetapi saat dia sampai pada kesimpulan, kesimpulannya tak tergoyahkan, seolah dia sepenuhnya yakin. Dia sebenarnya adalah Evolved Tortoise Shell. Siapa sangka? Tepat saat Zhang Fan memperlihatkan wujud asli sang matematikawan hebat, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuyarkan suasana tegang di antara mereka berdua. Pantas saja aku tidak bisa melihat latar belakangmu. Pantas saja kau begitu akrab dengan tempat ini. Oh, ahli matematika yang hebat, kau benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Orang yang berjalan selangkah demi selangkah sambil mendecak lidah saat semakin dekat, adalah Sutong. Sutong tampak santai, tetapi tatapannya tak pernah lepas dari sang ahli matematika yang luar biasa. Ia berjalan ke samping Zhang Fan dan berdiri bahu-membahu dengannya sebelum menghela napas panjang. Kemampuan Sutong sangat luar biasa. Sebagai Dewa Yuan, Sutong adalah Dewa Perang. Setelah menyingkirkan kelemahan dalam kepribadiannya, Sutong tidak dapat dianggap lemah bahkan di antara penguasa dao formasi jiwa. Zhang Fan menganggup dalam hati. Bahkan dia tidak menyadari kehadiran Sutong saat dia bersembunyi. Tentu saja, sebagiannya karena perhatiannya teralikan oleh pohon fusang dan peramal ilahi formasi pertempuran, tetapi itu sudah cukup untuk menunjukkan kemampuan Sutong. Terima kasih, senior Sutong. Zhang Fan tersenyum tipis dan menganggupkan kepalanya dia tidak mengucapkan terima kasih tanpa alasan. Sutong tiba-tiba muncul saat ini alih-alih menunggu hingga setelah pertarungan antara Zhang Fan dan ahli matematika yang luar biasa. Ini menunjukkan kebaikannya. Dia jelas khawatir bahwa Zhang Fan berada dalam fase penyendiri roh dan bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya. Dia juga harus bertarung melawan ahli matematika yang luar biasa, yang jelas berada di atas alam Yuan Shen, jadi dia melangkah maju untuk membantu. Jika Sutong mempunyai niat jahat, dia bisa saja menunggu sampai setelah pertempuran dan kemudian keluar untuk memanfaatkannya. Dengan cara itu, Zhang Fan tidak akan takut, tetapi tetap saja akan merepotkan. Tapi, setelah mengucapkan terima kasih, Zhang Fan mengganti topik pembicaraan dan berkata, Senior Sutong, silakan lihat dari samping. Aku akan bicara denganmu setelah aku menaklukkan iblis ini. Hmm. Sutong mengangkat alisnya karena terkejut, tidak mengerti mengapa Zhang Fan berkata seperti itu. Namun setelah menghabiskan waktu bersama, dia juga mengerti bahwa Zhang Fan bukanlah orang yang akan memaksakan diri. Karena dia berkata seperti itu, dia pasti sangat yakin bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya. Baiklah, aku akan mengandalkan kekuatan sihir sahabat kecil Sang. Sutong menganggup dan mundur ke samping, tetapi dia tidak pergi terlalu jauh. Dia menjaga jarak yang tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, dengan jelas berpikir bahwa jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan dapat membantu tepat waktu. Setelah memahami niat baiknya, Zhang Fan berbalik dan berkata kepada ahli matematika yang luar biasa, mengingat tidak mudah bagimu untuk berkultivasi dengan tempurung kura-kura, aku dapat memberimu kesempatan untuk hidup jika kau bersedia menyerah padaku. Namun jika kau keras kepala, kau dapat bergerak. Kata-katanya sangat lugas, dan reaksi Sang Matematikawan hebat bahkan lebih lugas lagi. Sambil meraung, dia melempar cangkang kura-kura yang berkembang dan berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir deras. Wuss! Tiba-tiba terdengar suara aneh yang terbagi menjadi dua sumber. Ada aliran cahaya yang melesat di udara, meninggalkan sabuk cahaya sempit di belakangnya. Dalam sekejap mata, jaraknya kurang dari satu meter dari Zhang Fan. Seolah-olah Sang Matematikawan ajaib telah membakar tubuhnya sendiri untuk melancarkan serangan ini dengan sekuat tenaga. Di langit, cahaya memancar dari setiap retakan pada cangkang kura-kura yang berkembang. Setiap sinar cahaya bagaikan versi miniatur kehidupan, yang dipadatkan dengan suka dan duka yang tak terhitung jumlahnya dari dunia fana, dan menyapu dunia dengan gemuruh yang keras. Ekspresi Sutong berubah drastis saat dia menyaksikan serangan ini dari kejauhan. Dengan tingkat kultifasinya sebagai daulort alam transformasi ilahi, dia dapat dengan mudah melihat betapa mengerikan serangan gabungan ini. Serangan dari bawah adalah kekuatan penuh dari seorang ahli alam transformasi ilahi, dan itu telah melampaui teror tak terbatas dari orang lain dengan level yang sama. Bahkan para ahli alam transformasi ilahi kuno yang berdiri tinggi di atas legenda alam roh mungkin tidak berani menghadapi serangan ini secara langsung. Serangan evolving tortoise shell dari atas bahkan lebih mengerikan. Setiap sinar cahaya mengandung aura dunia fana yang diambil dari rahasia surgawi, dan kesedihan takdir. Jika seseorang ceroboh dan diselimuti oleh cahaya dunia fana, mereka akan jatuh ke dalam kegelapan dan tidak dapat melawan. Dalam skenario terburuk, mereka akan mati dan kembali ke dunia fana. Sekalipun Sutong sudah mengira bahwa sang matematikawan hebat itu sangat hebat, dia tidak pernah menyangka serangan pertamanya akan begitu dahsyat. Hampir tanpa sadar, dia menatap punggung sang fan, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Tanpa diduga, apa yang dilihatnya membuat pupil mata Sutong mengecil. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Menghadapi serangan dahsyat yang dapat membuat Sutong, seorang penguasa dao dari tahap transformasi ilahi, Uchad, Zhang Fan sama sekali tidak bergerak. Bukan saja dia tidak melepaskan telapak tangannya yang ditekan erat ke pohon fusang, tetapi dia bahkan tidak melihat kekuatan mengerikan yang melonjak itu. Dia hanya berkata dengan acu-ta'acu, aku pernah bertanya kepadamu apakah kamu merasakan serangan balik dari dao surgawi, tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Sekarang, aku akan melihatnya sendiri. Bintang-bintang surgawi, padatkan. Telapak tangan terbuka Zhang Fan, yang dipenuhi dengan kelahiran dan kematian bintang-bintang, tiba-tiba mengepal. Dalam sekejap, ada dua lapisan di dalam dan luar. Lapisan luar adalah 3650 angka dasutian, dan lapisan dalam adalah 365 siklus surgawi kecil. Bintang-bintang dalam siklus surgawi kecil besar dan kecil berputar, membentuk formasi dasutian. Ledakan. Dunia diselimuti oleh bintang Yongye, dan hanya api emas yang tak terpadamkan dari pohon fusang yang tersisa. Pada saat ini, apa yang membuat Sutong pucat karena ketakutan, dan kemudian dia tampaknya memahami sesuatu, apa yang membuat ahli matematika yang luar biasa itu menjerit kesakitan dan tidak mau, dan apa yang membuat Zhang Fan mengerutkan sudut mulutnya dan tersenyum sambil berkata, seperti yang kuduga. Itu adalah pemandangan yang tiba-tiba yang berada di luar dugaan semua orang. Formasi siklus surgawi utama yang perkasa itu runtuh, tetapi targetnya bukanlah cahaya debu merah milik cangkang kura-kura yang berkembang, juga bukan serangan penuh kekuatan dari Master God Diviner. Sebaliknya, itu adalah anak laki-laki kecil yang berdiri di belakang kursi roda yang bobrok dengan ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah dia ketakutan setengah mati. Ah! Pusaran nebula, kelahiran dan kematian bintang-bintang, dan bintang-bintang surgawi tercekik. Sebuah teriakan datang dari inti dunia cahaya bintang yang runtuh. Mula-mula terdengar seperti suara anak laki-laki yang belum dewasa, dalam sekejap mata berubah menjadi ratapan seorang lelaki tua, dan akhirnya berubah menjadi desisan kura-kura yang memilukan, sangat menyedihkan. Ini, Sutong masih tercengang. Situasi di lapangan sudah membaik, perubahan total telah terjadi. Cangkang kura-kura di langit bergetar, dan suara retakan terdengar. Cahaya debu merah seperti rumput liar yang tak berakar, dan tiba-tiba menghilang. Sinar cahaya yang mengalir yang bertujuan untuk mencabik-cabik ruang tiba-tiba berhenti kurang dari satu meter dari dada Zhang Fan, lalu menghilang dalam sekejap mata bagaikan pelapukan selama seribu tahun dan runtuh dalam sekejap. Dengan suara, Pa, Sutong menepuk pahanya dan berkata sambil tersadar, mengapa aku tidak memikirkannya. Zhang Fan, Zhang Fan, Zhang Fan. Suara melengking terdengar dari inti pusaran nebula. Aku tidak terima, aku tidak terima. Jangan berpikir bahwa kau menang. Aku akan menunggumu di sana. Kata, kamu tiba-tiba berhenti. Itu karena Zhang Fan sudah kehilangan kesabarannya dan mendengus dingin. Ahli matematika yang hebat, kamu tidak sebaik aku dalam menghitung misteri surga. Kenapa kamu berisik sekali? Anda dapat beristirahat dengan tenang. Sebelum suaranya menghilang, Zhang Fan mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, langit dipenuhi bintang. 1209. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Sutong bergumam, tatapannya tertuju ke langit hingga kedua kuali perunggu itu menghilang dan pilar cahaya pun lenyap tanpa jejak. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilambangkan oleh kuali perunggu itu, kuali perunggu yang terbang itu sangat berbeda dari penampilan mereka yang biasa. Siapapun yang memiliki mata dapat melihat bahwa mereka luar biasa, apalagi dia. Apa yang sedang terjadi? Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Pikirannya ditarik keluar dari pemahaman rahasia surgawi, dan dia segera merasakan bahwa seluruh dunia berbeda, seolah-olah menjadi jauh lebih jelas. Kejelasan ini berbeda dengan saat kultivasi seseorang meningkat pesat setelah menembus alam. Itu adalah pendalaman pemahaman seseorang tentang rahasia surgawi dan dao surgawi, yang bahkan lebih berharga. Langit Ramalan Agung dan cangkang kura-kura yang berkembang. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keduanya akan memiliki hubungan seperti itu. Dengan satu pikiran, segalanya menjadi jelas baginya, dan tidak ada lagi rahasia yang perlu dibicarakan. Keempat kuali perunggu yang diperoleh Zhang Fan semuanya memiliki semacam hubungan satu sama lain, sehingga orang yang memperolehnya dapat mengikuti petunjuk dan menemukannya satu per satu. Hal ini telah terjadi beberapa kali sebelumnya. Namun, hal ini tidak terjadi pada kuali perunggu yang ia peroleh dari langit Ramalan Agung. Kuali perunggu kelima tampak diselimuti kabut, dan tidak ada petunjuk sama sekali. Zhang Fan awalnya mengira bahwa ini ada hubungannya dengan bumi abadi sejati Lu Yu yang melewatinya. Meskipun dia merasakan kehilangan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Baru ketika evolving tortoise shell berubah dan munculnya dua kuali perunggu, dia menyadari sesuatu. Bukannya tidak ada petunjuk, tetapi ada masalah dengan petunjuk itu sendiri. Cangkang kura-kura evolusi yang telah kehilangan roh artefak peramal luar biasa dapat dikatakan telah kehilangan esensinya, tetapi masih dapat beresonansi dengan langit Ramalan Agungnya. Jika berada di puncaknya, tidak perlu disebutkan lagi. Jika semuanya normal, maka saat Zhang Fan mengolah langit Ramalan Agung ke alam keberhasilan awal, dia akan mampu merasakan lokasi cangkang kura-kura yang berkembang dan karmanya, lalu datang ke sini untuk mencari dua kuali perunggu lainnya. Alasan mengapa hal ini tidak terjadi adalah karena seiring berjalannya waktu, roh artefak dari evolving tortoise shell entah bagaimana telah terbebas dan berubah menjadi marvelous diviner. Itu seperti serangkaian lilitan yang saling terkait. Jika salah satu salah, maka tidak akan bisa dilanjutkan. Petunjuk di antara kuali perunggu pun terpecahkan. Jika saja dia mengerti hal ini, Zhang Fan pasti akan memukul dadanya karena frustrasi. Bagaimanapun, kekuatan magis pada dua kuali perunggu itu pasti akan mengguncang bumi. Siapapun akan terganggu oleh kesempatan yang hilang seperti itu. Namun, setelah memperbaiki hubungan, Zhang Fan tiba-tiba memiliki kilasan pemahaman dalam hatinya. Guru Peramal Dewa memperoleh daunnya bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kehendak langit dan siklus langit. Dao Ramalan Surgawi menekankan keseimbangan. Satu individu yang luar biasa melambangkan bahwa semua kuda diam. Dao Surgawi pasti tidak seimbang dan mendatangkan bencana. Sama seperti kuali perunggu ini, pasti ada sembilan kemampuan ilahi yang sangat banyak jumlahnya. Namun, dalam situasi saya saat ini, jika saya memperoleh kesembilannya, saya pasti akan mampu menekan dunia, tidak menyisakan ruang bagi yang lain untuk melawan. Rahasia surga juga akan musnah karena ini, dan tidak akan ada lagi perubahan. Itu akan menjadi genangan air yang tergenang. Selama dunia ini masih ada, Dao Surgawi tidak akan musnah. Ini juga berarti bahwa aku ditakdirkan untuk tidak dapat memperoleh kesembilan kuali itu. Menurutnya, jika kekuatannya tidak mencukupi, adegan kuali perunggu yang merobek ruang dan menghilang tidak akan terjadi, sehingga memungkinkan dia untuk mendapatkan harta ini dan membentuk keseimbangan tertentu. Sekarang situasi seperti itu telah terjadi, itu berarti kekuatannya tanpa disadari telah tumbuh sampai pada titik yang dapat memengaruhi keseimbangan Dao Surgawi. Hahaha, itu bagus, itu bagus. Bagus, sangat bagus. Ketika memikirkan hal ini, Zhang Fan malah merasakan perasaan ringan, seolah-olah batu besar yang menekan hatinya tiba-tiba telah bergeser. Teman muda Zhang, teman muda, ada apa? Su Tong, yang berada di sampingnya, sangat terkejut. Melihat Zhang Fan tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti itu, dia buru-buru bertanya. Tidak ada apa-apa. Zhang Fan tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Memang, tidak terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi sesuatu, itu adalah hal yang baik. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa rintangan terakhir di jalan daunnya telah menguap ke udara tipis, dan hatinya sebening kaca berwarna. Di masa lalu, kekuatan sihir agung dari kuali perunggu adalah fondasinya, dan itulah yang diandalkannya untuk menekan dunia, tetapi itu memang telah menjadi semacam hambatan tak terlihat di dalam hatinya. Baginya, Zhang Fan, untuk bisa mencapai apa yang dimilikinya saat ini, apakah itu kekuatannya sendiri, ataukah manipulasi orang di balik kuali perunggu. Dengan ambisi Zhang Fan yang begitu besar, bagaimana mungkin ia rela menjadi bidak catur di tangan orang lain. Bahkan jika darahnya mewarnai pasir kuning, ia tidak rela ditempatkan di papan catur untuk menentukan nasibnya. Hilangnya kuali perunggu juga menunjukkan bahwa kekuatannya akhirnya menyebabkan peristiwa tak terduga di dunia. Terlepas dari apakah ada sesuatu di balik kuali perunggu atau tidak, ia tidak dapat lagi digunakan sebagai bidak catur. Jika seorang kultifator biasa tiba-tiba kehilangan dukungan, mungkin mereka akan bingung harus berbuat apa. Namun, dalam hati Zhang Fan, seolah-olah dia telah menumbuhkan sayap dan terbang sendiri. Hidupku adalah milikku, bagaimana mungkin orang lain bisa mengendalikannya. Baik atau jahat, bunuh saja mereka yang bukan aku. Ledakan. Dalam sekejap, dengan pikiran di dalam hatinya, jubah Zhang Fan berkibar, dan suara ledakan udara bagaikan guntur dari sembilan langit. Derap langkah. Derap langkah. Pada saat yang sama, suara sendi-sendi di sekujur tubuhnya terus-menerus berbunyi, seperti petasan. Di telinganya, juga terdengar suara merkuri timbal yang mengalir deras di pembuluh darahnya. Itu adalah perubahan yang menggetarkan bumi. Ini. Su Tong mundur tiga langkah. Awalnya dia terkejut, lalu kegirangan, dan berseru, hancurkan penghalang. Pada saat ini, Qi Zhang Fan yang terang bagaikan guntur, dan Qi itu bagaikan seekor naga yang mengalir melalui tubuhnya. Kabut di atas kepalanya membentuk sosok manusia, dan di antara kedua alisnya, tampak seperti Zhang Fan sendiri. Itu adalah roh primordial yang sedang tidur dalam keheningan spiritual. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin Su Tong, yang juga mengalami tahap ini, tidak mengerti. Ini jelas merupakan tahap menembus penghalang dari tahap keheningan spiritual. Ada penghalang di hati manusia, entah karena emosi, atau karena keinginan, atau karena sebab, atau tanpa alasan. Akumulasi kultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan menekan roh primordial ketika roh primordial telah sempurna. Penghalang menuju kesuksesan disebut penghalang. Penghalang inilah yang menekan roh primordial, menghalangi kekuatan spiritual, dan menciptakan keheningan spiritual. Untuk dapat menembus tahap keheningan spiritual, seseorang harus terlebih dahulu mendobrak penghalang. Dari cara Zhang Fan memandang sekarang, jelas bahwa dia telah memahami sesuatu, dan alamnya sedang meningkat. Dia langsung menerobos penghalang, dan akan menerobos tahap keheningan spiritual, dan mencapai daorah roh primordial yang sebenarnya. Sahabat Zhang, karena berhasil menembus penghalang dalam waktu yang singkat. Kamu masih hidup, dan aku jauh di belakangmu. Su Tong menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya. Hatinya benar-benar dipenuhi dengan kepahitan dan keterkejutan. Zhang Fan baru memasuki tahap keheningan spiritual selama beberapa tahun, dan Su Tong adalah yang paling jelas tentang hal itu. Dia benar-benar menembus penghalang dalam waktu yang singkat, dan akan melewati tahap keheningan spiritual. Seberapa mengejutkan ini? Sejak zaman dahulu kala, selain ras-ras yang secara alamnya kuat, bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan Su Tong, dia belum pernah mendengar contoh seperti itu. Tak pernah terjadi sebelumnya, tak tertandingi di zaman sekarang. Orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Su Tong ku memiliki hubungan yang baik dengannya, dan dia bisa menjadi teman yang baik. Aku sangat beruntung. Dalam sekejap, senyum tulus muncul di wajah tua Su Tong. Bagaimanapun, Su Tong adalah seseorang yang telah mengalami penghinaan dan penderitaan seperti itu, dan tidak sedangkal orang biasa. Dalam sekejap, ia menyingkirkan pikiran-pikiran ekstrim di dalam hatinya, dan mendapatkan kembali ketulusannya. Ia bahkan merasakan kelegaan yang kuat di dalam hatinya. Penatuwa Su, Anda terlalu baik. Zhang Fan berada pada tahap di mana penghalang itu benar-benar hancur, dan hatinya jernih, dan daunya jernih. Niat sebenarnya Su Tong dalam kata-katanya, dan bahkan perubahan pada saat itu, tidak luput dari pandangannya. Oleh karena itu, dia mengubah panggilannya menjadi, Tetuwa Su. Dengan kesombongan Zhang Fan, dia sebenarnya tidak terlalu memikirkan Su Tong, tetapi saat ini, dia merasakan ketulusan dan keterbukaan di hatinya. Dia merasa kagum, dan menyapanya dengan hormat. Su Tong melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, Jika kamu benar, maka kamu benar. Jika kamu salah, maka kamu salah. Kami para kultifator berbicara langsung dari hati, jadi mengapa kami berbohong? Saat dia berbicara, matanya tertuju pada titik di mana telapak tangan Zhang Fan menyentuh pohon fusang, merasakan kekuatan misterius yang terpancar darinya. Dengan sedikit rasa iri, dia berkata, teman kecil, roh primordial pohon fusang ini akan segera selesaikan. Dengan harta ini saja, tidak ada satu orang pun yang kulihat sepanjang hidupku yang menjadi lawan temanku, jadi apa maksudmu dengan itu? Ternyata, dia sudah lama tahu bahwa Zhang Fan sedang memurnikan pohon fusang untuk jiwanya. Dia hanya tidak mengungkapkannya. Kenyataannya memang seperti yang dikatakannya. Belum lagi banyaknya rencana yang dimiliki Zhang Fan, sepersepuluh pohon fusang saja sudah cukup baginya untuk mengamuk di antara para kultifator transformasi jiwa tanpa menemui lawan. Bahkan di dunia roh, ia bisa menjadi tokoh utama sebagai kultifator transformasi jiwa yang baru dicapai. Itu bukan lelucon. Zhang Fan mengangkat kepalanya dan melirik pohon fusang yang mengjulang tinggi di sampingnya. Dia tersenyum acuh tak acuh. Penatu wasu, kehidupan abadi tidaklah hampa, dan jalannya tidak mudah untuk dicapai. Sebelum aku keluar dari kepompongku dan menjadi kupu-kupu, aku masih harus menghadapi ujian berat. Saat dia berkata demikian, kata-kata Zhang Fan seakan merasakan rahasia surgawi. Pusaran angin tiba-tiba terbentuk di sekitarnya, mengandung kekuatan petir, seolah-olah hukuman surgawi sedang turun. Menembus rahasia surgawi dengan satu kata, memicu kesengsaraan petir surgawi. Su Tong melihat pemandangan ini dengan kaget, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Metode ini tidak jauh berbeda dari ranah kata-kata penegakan hukum. Pemahaman teman kecil Zhang tentang dao rahasia surgawi telah mencapai ranah seperti itu. Saya sungguh merasa ini tidak dapat dipercaya. Meskipun hal ini dikarenakan tingkat kultifasi Zhang Fan yang istimewa, yang membuatnya sangat peka terhadap perubahan rahasia surgawi, namun itu sudah cukup membuktikan bahwa pemahamannya terhadap seni ramalan agung telah mencapai tingkat yang sangat tinggi melalui pemahamannya sebelumnya. Menghadapi pusaran angin dan petir yang turun, Zhang Fan bahkan tidak mengangkat alisnya, hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh. Tatapan mata inilah yang menyebabkan api keemasan muncul dari udara tipis dan matahari yang besar menembus dunia bawah. Dalam sekejap, angin dan awan menghilang dan suara guntur kembali sunyi. Langkah yang bagus. Temanku, kecocokanmu dengan pohon fusang benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Sungguh patut diirikan. Sutong bertepuk tangan dan tertawa, memuji dengan keras. Dia tahu bahwa kekuatan tatapan itu sebenarnya disebabkan oleh kekuatan gabungan Zhang Fan dan pohon fusang. Meskipun tampak biasa saja, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penguasa dao pembentukan jiwa biasa. Itu layak dipuji. Kemudian, dia sadar kembali dan mengerti apa yang dimaksud Zhang Fan. Maksudmu, Sutong ragu sejenak sebelum melanjutkan, akan ada lebih banyak orang yang datang untuk menimbulkan masalah. Ketika dia berbicara, kata-kata yang diucapkan peramal ilahi sebelum kematiannya tiba-tiba muncul dalam pikirannya dan ekspresinya membeku. 1210. Cahaya bintangnya menyilaukan dan langitnya sangat jernih. Di dunia yang panasnya telah meredah, dunia ini terasa sangat indah dan seperti mimpi. Berbeda dengan gemuruh kengganan yang perlahan menghilang, dunia ini terasa lebih sunyi dan dingin. Master diviner yang sale telah meninggal. Tepuk, tepuk, tepuk. Saat Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya, serangkaian tepuk tangan terdengar di belakangnya. Teman muda Zhang memang hebat. Orang tua ini sangat mengagumimu. Sutong tersenyum saat dia melangkah maju dan berdiri bahu-membahu dengannya, memujinya dengan tulus. Zhang Fan tersenyum dan menyingkirkan formasi bintang Dazutian. Senior Su terlalu baik, junior ini tidak pantas menerima pujian seperti itu. Saat dia berbicara, dia menatap ke langit. Dengan sebuah pikiran, Yuan ki langit dan bumi bergetar dan melilit cangkang kura-kura evolusi yang tidak berwarna. Sutong juga menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Tuan Peramal Ilahi adalah roh artefak cangkang penyu yang berkembang. Jika bukan karena mata tajam teman muda Zhang, tidak ada orang lain yang bisa mengetahuinya. Bahkan orang tua ini tidak memikirkan hal ini. Orang macam apa Zhang Fan dan Sutong itu? Mereka tentu tahu bahwa meskipun Master Godly Diviner tampak sudah gila, dia sebenarnya masih sedikit berpikiran jernih. Dia telah berencana untuk melakukan serangan balik dan membunuh Zhang Fan dalam satu gerakan. Serangan capit bagaikan badai dari atas dan bawah adalah hasil dari ide ini. Rencana Master Godly Diviner bukanlah sesuatu yang mustahil. Masalahnya adalah dia kurang beruntung karena bertemu dengan Zhang Fan, yang sangat mengenal misteri surga dan lebih memahaminya. Karena Master Godly Diviner adalah roh artefak dari Evolving Turtle Shell, dia telah mampu muncul di hadapan semua orang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, dia telah sepenuhnya terbebas dari belenggu roh artefak. Kalau tidak, dengan banyaknya ahli yang pernah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin mereka tidak merasakan bahwa dia adalah roh artefak dari roh artefak. Setelah terbebas dari cangkang penyu yang berkembang, roh artefak tentu saja membutuhkan dukungan baru. Secara logika, orang tua di kursi rodalah yang seharusnya menjadi orang yang dapat diandalkan. Awalnya, Zhang Fan tidak akan meragukan hal ini. Masalahnya, pada saat yang paling kritis, seseorang yang seharusnya tidak muncul-muncul di depannya. Di dunia luar, Master God Diviner akan duduk di kursi roda dan didorong oleh seorang anak. Itu adalah pemandangan yang sangat umum, dan sama sekali tidak mengganggu pemandangan. Namun pada saat itu, kejadiannya sangat mendadak. Basis kultivasi Master God Diviner masih utuh, jadi wajar saja jika dia terbang ke langit dan menggali tanah. Oleh karena itu, dia harus bergegas dan mencegah Zhang Fan meraup keuntungan maksimal. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin dia membawa serta anak kecil itu hanya untuk berpura-pura. Energi dahsyat dan tekanan yang luar biasa dari Master God Diviner sama sekali tidak masuk akal. Bahkan para ahli dari generasi senior seperti Xu Tong telah tertipu, tetapi tidak dengan Zhang Fan. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa jika dia memfokuskan perhatiannya pada cangkang penyulangit dan lelaki tua itu, dengan melibatkan kekuatan dan tenaga dalamnya, bocah lelaki itu, yang merupakan wujud asli dari Master Dewa Diviner, pasti akan melancarkan serangan yang mengguncang dunia dan membalikkan keadaan sepenuhnya. Apa yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Master Dewa Peramal adalah bahwa Zhang Fan tidak hanya akan mengetahui penyamarannya, tetapi dia juga akan mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan membunuhnya secepat kilat. Dengan itu, hasilnya diputuskan. Tindakan Zhang Fan sebenarnya berbahaya. Jika dia melakukan kesalahan, dia tidak akan mampu menghentikan Master God Diviner dan harus menghadapi kekuatan penuh dari kemampuan ilahi seorang ahli transformasi dewa. Itu tidak akan menyenangkan. Itulah yang paling dikagumi Sutong. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki visi ke depan, dan bahkan jika dia memilikinya, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Menghadapi tatapan kagum Sutong, Zhang Fan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya dia yang tahu bahwa keadaan sebelumnya tidak begitu berbahaya. Dari awal hingga akhir, tangannya tak pernah lepas dari batang pohon fusang, dan dia tak fokus berhadapan dengan Master Dewa Peramal. Saat dia berhasil melihat rencana lawannya dan melepaskan panah sepuluh matahari untuk berubah menjadi lingkaran besar matahari agung, hasil pertempuran telah diputuskan. Master Peramal Dewa hanya berharap untuk mendapatkan keberuntungan. Pada saat itu, pikiran Zhang Fan, merek Naschen Divinity, dan seluruh jejaknya di langit dan bumi telah menyatu menjadi pohon fusang. Lengannya adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Zhang Fan tidak ingin memurnikan pohon fusang menjadi harta karun ajaib. Ia ingin memurnikannya menjadi dewa baru. Biasanya, proses ini akan memakan waktu ratusan tahun atau bahkan puluhan tahun. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam sehari. Namun, mungkin itu terkait dengan tindakan Zhang Fan saat menembak matahari dan inkarnasinya, atau mungkin kekuatan Dharma gagak emas berperan di dalamnya. Singkatnya, proses dia menenggelamkan pikirannya ke dalamnya dan meninggalkan jejaknya ternyata mudah. Karena itu, Zhang Fan berubah pikiran dan mengubah rencana awalnya untuk memurnikan pohon fusang saat itu juga. Dengan kata lain, selama seluruh pertarungan dengan Master Dewa Peramal, dia sebenarnya telah memurnikan pohon fusang menjadi dewa baru. Dalam proses ini, manusia adalah pohon, dan pohon juga manusia. Jika dia benar-benar menentukan sumbernya, Zhang Fan dapat dengan paksa mengubah langit dan bumi, dan menggunakan kekuatan pohon fusang untuk menahan serangan itu. Pada akhirnya, dia tetap tidak akan terluka. Namun, jika dia melakukan itu, itu pasti akan mengganggu proses pemurnian pohon fusang miliknya. Pada saat ini, dia telah menerima pengakuan dari langit dan bumi, dan pengakuan dari pohon fusang. Akan sangat mudah baginya untuk memurnikan pohon fusang. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin harus bekerja keras untuk waktu yang lama. Zhang Fan ingin mengucapkan terima kasih kepada Sutong. Bagaimanapun, Sutong pernah berada di pihaknya sebelumnya. Dia sangat baik, dan dia harus berterima kasih. Tetapi pada saat itu, perasaan aneh tiba-tiba muncul dalam hatinya. Hah! Cangkang kura-kura ini. Ekspresi Zhang Fan sedikit berubah, dan tatapannya ke arah cangkang kura-kura yang berkembang tidak lagi acuh-ta'acuh. Melihat ini, Sutong buru-buru bertanya, Teman Zhang, apakah ada masalah? Setelah hening sejenak, Zhang Fan perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang serius, hanya saja. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Cangkang kura-kura ini punya takdir denganku. Sayang sekali, sayang sekali. Takdir, Sutong menggaruk kepalanya, tidak mengerti. Belum lagi dia, bahkan Zhang Fan tidak menyadari hal ini sebelum dia melakukan kontak dekat dengan Evolving Tortoise Shell setelah kehilangan penekanan dari Marvelous Mathematician. Ketika Evolving Tortoise Shell, yang tampaknya telah rusak hingga ke intinya, melayang di depannya, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia buru-buru menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya. Dalam sekejap, dia menemukan sumber denyutan ini, Langit Ramalan Agung. Apa yang beresonansi dengan Evolving Tortoise Shell sebenarnya adalah Heaven's Secret Divine Ability yang dikembangkan Zhang Fan, Great Definition Sky. Selain itu, perasaan ini tidak biasa. Hampir seperti mereka adalah satu. Apa hubungan antara mereka? Mengapa aku punya perasaan seperti ini? Zhang Fan kebingungan. Yang satu adalah harta karun yang dapat meramal rahasia surga yang telah melahirkan roh artefak, sedangkan yang satu lagi adalah kemampuan ilahi hebat yang diperolehnya dari kuali perunggu. Apa hubungan antara keduanya? Kecurigaan muncul di hatinya. Dia buru-buru meraih Evolving Tortoise Shell yang melayang di depannya dengan tangan kosong, ingin memeriksanya dengan saksama. Siapakah yang mengira bahwa ia sebenarnya tidak akan menangkap apapun? Ah! Zhang Fan dan Su Tong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan suara pelan. Tentu saja, hasil tangkapannya bukan karena perlawanan harta karun itu, juga bukan karena ulah orang luar. Dengan kultifasi Zhang Fan saat ini, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melakukan ini, apalagi harta karun yang bisa lolos dari bawah hidungnya. Masalahnya adalah genggaman Zhang Fan tampaknya menembus kehampaan. Dia tidak menyentuh Evolving Tortoise Shell, dan yang dia dapatkan hanyalah setengah cangkang kura-kura yang pecah. Setengah lainnya telah tertiup angin. Melihat dengan tak berdaya, Zhang Fan dan Su Tong, dua penguasa dao tahap transformasi ilahi, menyaksikan cangkang kura-kura yang berkembang berubah menjadi bubuk putih ke abu-abuan, seolah-olah telah mengalami pelapukan selama miliaran tahun. Musnah! Apa? Apa yang terjadi? Su Tong mengulurkan tangannya dengan sia-sia untuk meraih udara. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kecewa ketika ia hanya berhasil meraih sedikit bubuk kulit kura-kura. Dia secara pribadi telah menyaksikan betapa mengerikannya Evolving Tortoise Shell. Tidak mungkin kerusakan yang dideritanya dapat menghancurkannya sejauh ini. Pemandangan ini terlalu aneh. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Su Tong, Zhang Fan menundukkan kepalanya dan merenung. Pandangan aneh melintas di matanya, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Tak lama kemudian, dia mendapat jawaban untuk tebakannya. Jawaban ini bukanlah sesuatu yang dicarinya. Sebaliknya, jawaban itu muncul di hadapannya dengan sendirinya. Bang, bang. Dua suara teredam terdengar berturut-turut. Di tanah tidak jauh dari pohon fusang, dua gundukan tanah membengkak dan meledak dengan cepat. Kekuatan dahsyat meledak dari dalam, berubah menjadi dua garis cahaya hijau yang melesat ke langit. Dua garis cahaya itu melesat di udara dan langsung menghubungkan langit dan bumi, seakan-akan mereka adalah dua pilar surgawi yang akan menghancurkan langit. Di dalam pilar cahaya, ada dua objek yang dengan cepat melayang bersama pilar cahaya. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi dua titik kecil dan bertabrakan dengan langit, menimbulkan gelombang riak. Seolah-olah mereka telah menghancurkan kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Ini. Mulut Sutong mengangas saat dia melihat pemandangan itu dengan kaget. Dibandingkan dengannya, Zhang Fan makin kehilangan ketenangannya dan berkata tanpa berpikir. Tripod perunggu. Mengapa tripodnya terbuat dari perunggu? Baik aura maupun bentuknya, Zhang Fan sangat mengenalnya. Oleh karena itu, ia langsung menyadari bahwa benda yang menghilang dengan cepat di pilar cahaya itu adalah dua tripod perunggu. Dua di antaranya. Zhang Fan tidak peduli dengan hal lain. Dia bahkan lupa tentang keberadaan Sutong. Sambil berseru, dia buru-buru menggunakan penglihatannya untuk melihat tulisan pada tripod perunggu di pilar cahaya yang mulia. Namun, semuanya sia-sia. Kedua kuali perunggu itu terbang dengan kecepatan yang luar biasa. Siluet samar mereka menghilang di depan matanya tanpa jejak. Dalam keadaan tak sadarkan diri, terdengar desahan yang bergema antara langit dan bumi. Zhang Fan begitu gembira hingga telapak tangannya yang menempel di pohon kembang sepatu hampir bergetar. Ia segera menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya. Setelah gelisah, pikiran Zhang Fan menjadi jernih. Dengan sedikit berpikir, dia secara kasar memahami apa yang telah terjadi. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jadi begitulah adanya. Aku mengerti sekarang. Langit Ramalan Agung, cangkang kura-kura yang berkembang, dua tripod perunggu. Semuanya saling terhubung. Perubahan kali ini bukan tanpa alasan. Dahulu kala, dia telah menempuh jalan yang salah. Selama beberapa waktu, urat-urat rahasia surgawi dan operasi jalan surgawi ada di dalam hatinya. Tidak ada misteri yang bisa dibicarakan.